Ini sudah hari ke-26 sejak Mouji terluka parah. Saluran vitalitas, saluran penyimpanan roh, dan saluran penyimpanan unsur Mouji bersirkulasi dengan kekuatan penuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhirnya, ia berhasil menekan pancaran bilah dingin yang mengamuk di dalam tubuhnya. Setelah cahaya pedang es tertahan, kecepatan pemulihan Mouji meningkat. Jantung cendekiawannya menyapu meridiannya seperti karpet. Setiap cahaya bila es yang dingin langsung dicairkan oleh jantung cendekiawan. Akhirnya, mereka berubah menjadi 10 tetes cairan dingin yang dipaksa keluar dari ujung jarinya dan menetes ke tanah. Bahkan Mouji pun tak dapat menahan diri untuk mendesah kagum saat ia mengeluarkan 10 tetes cairan dingin dari jimat itu. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak istimewa, dia pasti sudah mati kali ini. Para jenius tingkat bintang ini memang tidak mudah dibunuh. Dari kelihatannya, dia harus maju secepat mungkin. Paling tidak, dia harus mencapai tahap abadi suan agar lebih aman. Sambil membuka cincin penyimpanan Bai Chitian, Mouji merasa senang dan terkejut. Selain buah daoraja abadi yang menguras, ada 5 hingga 600 ribu kristal abadi tingkat tinggi. Adapun biji-biji dan harta-harta ajaib, mereka ditumpuk menjadi satu tumpukan. Namun, bukan itu yang membuat Mouji terkejut. Yang paling mengejutkannya adalah dia melihat banyak ramuan abadi yang setidaknya tingkat 5, dan beberapa di antaranya bahkan di atas tingkat 5. Jelas, standar Bai Chitian jauh lebih tinggi daripada miliknya, hanya ada sedikit ramuan abadi tingkat rendah, bahkan ramuan abadi tingkat 4 pun langka. Sedangkan untuk ramuan abadi yang tingkat 3 ke bawah, selain beberapa yang sangat berharga, Mouji tidak melihat banyak di antaranya. Bagi Mouji, apa yang paling kurang darinya saat ini adalah ramuan abadi tingkat 6. Jika dia ingin maju ke tahap kaisar pil tingkat 7, ramuan abadi tingkat 7 sangatlah penting. Mouji tidak berdiri di tempat yang formal saat ia mengkategorikan barang-barang di dalam cincin penyimpanan Bai Chitian dan menyimpan semuanya di dunia abadi miliknya. Setelah itu, ia melesat keluar dari dunia abadi. Suasana di luar sangat sunyi. Mouji tidak tahu bahwa sebulan yang lalu, seseorang telah mencari di sekitar tempat persembunyiannya selama setengah hari. Jika bukan karena kenyataan bahwa dunia abadi miliknya terlalu biasa, seperti setitik debu, dan bahwa orang yang mencarinya hanya berada di tahap abadi suan, dia mungkin telah ditemukan. Keinginan spiritual Mouji menyapu keluar, tetapi dia tidak melihat jejak seorang pun. Dia hanya mengangkat tangannya dan melemparkan ratusan ribu kristal abadi untuk menyiapkan arai pengumpulan roh. Jika dia tidak menjalani kesengsaraan untuk maju ke tahap suan imortal, dia akan terlalu lemah di dunia rusak. Dia berada di lingkaran besar tahap abadi emas, yang lebih dari cukup untuk menghadapi dewa suan akhir biasa. Akan tetapi, ada terlalu banyak ahli di dunia rusak. Para jenius tingkat bintang dan kultifator biasa adalah dua hal yang sangat berbeda di akhir tahap abadi suan. Mengenai memilih tempat terpencil untuk menjalani kesengsaraan, Mouji bahkan tidak mempertimbangkannya. Selama dia mengalami kesengsaraan, sekalipun dia memilih tempat terpencil, dia tetap akan ketahuan. Terlebih lagi, kesengsaraan petirnya begitu kuat sehingga selama dia tidak mati karenanya, siapapun yang ingin menyakitinya harus berpikir dua kali. Menelan Pil Suan Crossing, lebih dari seratus meridian mulai beredar pada saat yang sama, dan energi spiritual abadi di sekitarnya mulai melonjak ke arahnya. Ketika orang lain mencoba menerobos ke tahap abadi yang mendalam, mereka akan berkultifasi dengan gila-gilaan hingga hampir berhasil menerobos dan bahkan menarik petir kesengsaraan. Baru setelah itu mereka akan menelan Pil Penyeberangan yang mendalam. Mouji pertama-tama menelan Pil Suan Crossing untuk menyerap energi spiritual abadi dan menarik kesengsaraan petir. Saat langit mulai gelap, Mouji langsung menelan dua Pil Suan Crossing lainnya. Energi spiritual abadi yang seperti banjir langsung diubah menjadi energi unsur abadi. Sebelum Mouji sempat mencoba menerobos, energi unsur abadi yang ganas telah menghantam belenggu tahap abadi emas hingga tahap abadi Suan miliknya. Ledakan, 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 kilatan petir itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan Mouji. Tepat saat dia bersiap menyerap esensi petir dengan sekuat tenaga, beberapa kilatan petir tebal menghantam. Saat Mouji maju ke tahap abadi emas, dia hampir terbunuh oleh sambaran petir. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak pingsan setelah maju ke tahap abadi emas di saat-saat terakhir, dan jika tidak hanya ada beberapa petir yang tersisa dalam kesengsaraan petir, dia pasti sudah terbunuh. Kali ini, Mouji telah membuat persiapan untuk menyerap esensi petir dan energi spiritual abadi dengan ganas. Hanya dengan maju ke tahap Suan abadi, dia akan mampu tenang. Kesengsaraan petirnya lebih kuat daripada kesengsaraan petir milik orang lain. Jika dia tetap di tempatnya dan tersambar petir, dia hanya akan mati lebih cepat. Di bawah perlawanan pil penyeberangan Suan, esensi petir dan energi spiritual abadi menyentuh belenggu tahap abadi Suan hanya dalam satu serangan. Mouji menelan tiga pil Suan Crossing lagi. Energi spiritual abadi yang lebih dahsyat mengalir seperti lautan api, merobek meridian Mouji. Tak seorang pun mampu maju ke tahap Suan imortal seperti Mouji, menggunakan pil Suan Crossing dengan begitu borosnya. Dan tak seorang pun yang dapat maju ke tahap Suan imortal seperti Mouji, begitu berani dan bahkan dengan gila-gilaan menelan pil Suan Crossing. Bahkan seorang jenius tidak akan berani menelan enam pil Suan Crossing dalam proses maju ke tahap Suan imortal. Namun, Mouji berhasil melakukannya. Jika bukan karena kesengsaraan petir abadi emas yang hampir membunuhnya, dia benar-benar tidak akan melakukannya. Menelan enam pil Suan Crossing sekaligus, ditambah dengan energi spiritual abadi tak terbatas yang dikumpulkan oleh susunan pengumpul roh dan saripati petir, seorang dewa emas rata-rata kemungkinan besar akan mengalami meridian yang terkoyak dan menjadi lumpuh. Ini karena tidak ada orang lain yang bisa seperti Mouji. Tidak peduli seberapa jeniusnya mereka, tidak peduli berapa banyak saluran spiritual yang mereka buka, mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat pemahaman Mouji terhadap meridian. Mouji dapat secara bersamaan mengalirkan balik seluruh 108 meridian sekaligus, membentuk 108 jalur sirkulasi kecil, lalu seketika membentuk jalur sirkulasi besar. Bahkan jika kultifator lain memiliki begitu banyak saluran roh, mereka tidak akan mampu membentuk 108 jalur sirkulasi kecil sekaligus, apalagi jalur sirkulasi besar. Bahkan jika Mouji melakukan sirkulasi balik pada seluruh 108 meridian di saat yang sama, untuk memisahkan energi spiritual abadi yang tak terbatas dan yang mengamuk, dia tetap tidak akan mampu mengatasinya. Energi unsur abadi yang mengamuk menyebabkan darah muncul di permukaan tubuhnya, bahkan tulang-tulangnya mulai bergetar. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang petir lainnya menghantam. Awalnya, upaya putus asa Mouji untuk menerobos belenggu tahap suan imortal sudah gemetar, tetapi gelombang petir ini secara langsung membantunya menerobos belenggu. Perasaan riang bagaikan seekor ikan yang melompat di lautan luas mengalir ke dalam hatinya. Pada saat ini, Mouji bahkan merasa bahwa jiwanya mulai maju, kuat, menyegarkan, tak terkendali, heroik. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Mouji berhasil menembus belenggu dan maju ke tahap suan imortal, kegelapan yang memenuhi sekeliling Mouji dengan keputus asaan muncul. Setelah itu, puluhan baut petir tebal jatuh. Kilatan petir ini membawa aura kematian dan keinginan untuk menghancurkan. Kegembiraan di mata Mouji, serta kegembiraan yang dirasakannya setelah maju, telah menghilang. Dia menatap dengan tenang ke arah kilatan petir yang pekat itu, tetapi hatinya terasa sedikit dingin. Kalau saja beberapa saat yang lalu, menghadapi sambaran petir yang begitu mengerikan, dia mungkin akan pingsan seperti yang terakhir kali. Di waktu sebelumnya, dia maju ke tahap abadi emas sebelum dia pingsan, dan begitulah caranya dia berhasil bertahan hidup. Siapa yang bisa yakin bahwa dia akan seberuntung itu setiap saat? Untungnya, kali ini dia sudah siap. Sebelum petir mematikan itu menyambar, dia menggunakan metode pil penyeberangan suan untuk maju ke tahap abadi suan. Kilatan petir ini, yang dapat membunuhnya saat ia masih menjadi dewa emas, hanya dapat membantunya menstabilkan kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. KKKK. Satu persatu petir menyambar tubuh Mouji. Selain mengambil sebagian daging dan darah dari tubuh Mouji, petir itu juga dengan cepat meningkatkan kekuatan Mouji dan menstabilkan kultivasinya. Setelah gelombang kesengsaraan petir yang paling mengerikan ini berlalu, kesengsaraan petir berikutnya bagaikan angin sepoi-sepoi yang lembut bagi Mouji. Setelah beberapa gelombang petir sederhana, cuaca mulai cerah. Bencana petir ini sepertinya telah meramalkan bahwa mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap Mouji, jadi mereka menyerah begitu saja. Tanpa ketegangan, Mouji maju ke tahap suan imortal. Pada saat ini, aura di sekelilingnya melonjak dan mengejutkan. Bahkan dari jauh, orang bisa merasakan aura kuat di sekitar Mouji. Spiritualitas abadi berputar di sekitar tubuh Mouji, membuatnya semakin menarik perhatian dibandingkan para jenius tingkat bintang lainnya. Saat Mouji terus menstabilkan kultivasinya, spiritualitas abadi secara bertahap menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari, Mouji kembali ke penampilan aslinya. Jika seseorang tidak melihat wajah Mouji, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa Mouji telah maju ke tahap abadi suan. Pada saat ini, Mouji tidak terlihat berbeda dari saat dia masih menjadi dewa emas. Kalau harus menggambarkan dia, maka akan dikatakan bahwa dia orang biasa, biasa saja, persis seperti orang biasa di tengah keramaian, tidak ada sedikitpun aura yang menonjol. Wajahnya yang penuh bekas sambaran petir telah kembali ke bentuk aslinya, tanpa bekas luka sedikitpun. Dengan statusnya saat ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Merasakan lautan kesadarannya yang kuat dan energi unsur abadi yang padat, Mouji merasa sangat puas. Dia akhirnya maju ke tahap abadi suan. Tidak perlu membicarakan tempat lain, hanya di dunia rusak ini, dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mouji bahkan tidak mengganti pakaiannya saat dia langsung mengeluarkan hati cendekiawan dan batu hati api tiga bunga. Jantung cendekiawannya hanyalah api abadi kelas 1, sedangkan batu hati api tiga bunga adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan api abadi kelas 2 menjadi api abadi kelas 3. Mouji khawatir dia tidak akan mampu mengendalikannya saat dia menjadi dewa emas. Sekarang dia telah maju ke tahap suan abadi, dia seharusnya bisa mengendalikannya, kan? Saat dia mengeluarkan batu hati api tiga bunga, Mouji menemukan bahwa tiga bunga api di tengah batu hati api tiga bunga mulai bergetar hebat. Pada saat ini, hati cendekiawan meledak dengan kegelisahan yang bahkan lebih membahagiakan daripada saat melihat esensi api nirwana tertinggi, dan langsung menyapu batu hati api tiga bunga. Boom! Api setinggi 30 meter melesat ke langit, lalu meluas keluar. Pada saat itu, Mouji merasa seolah-olah dia berada di bawah gunung api besar. Setelah hati cendekiawan menelan batu hati api tiga bunga, ia berubah menjadi gunung api yang terdistorsi, berayun gila-gilaan di udara. Mouji terkejut dalam hati. Jika hati cendekiawan ini bukan miliknya, dia pasti sudah berubah menjadi abu di bawah kobaran api yang begitu dahsyat. Gunung api yang ganas ini mengamuk selama lebih dari 4 jam sebelum berangsur-angsur meredah. Akhirnya, gunung api itu berubah menjadi bunga api hijau seukuran ibu jari dan mendarat di telapak tangan Mouji. Tampaknya ada dua tunas samar di tengah bunga hijau yang menyala itu. Mouji dapat dengan jelas merasakan bahwa hati cendekiawan itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ini memang hal yang baik. Mouji sangat gembira, sangat sulit untuk meningkatkan level api. Keberuntungannya cukup bagus, dan dalam waktu singkat, ia mampu meningkatkan hati cendekiawan ke puncak api abadi kelas 2. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi api abadi kelas 3. Akhirnya, dia punya modal. Bagi Mouji, kemajuan hati cendekiawan tidak hanya terkait dengan kemajuan apinya, tetapi juga terkait dengan standar pemurnian pilnya dan kekuatan tinju penghancur domainnya. Dengan sedikit pikiran, hati cendekiawan menghilang dari telapak tangan Mouji. Pada saat itu, selain tanah berantakan yang dirusak oleh jantung cendekiawan, tidak ada suara lain. Mouji mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia telah menyebabkan keributan besar dari bencana petir hingga kemajuan jantung cendekiawan. Mengapa tidak ada seorangpun yang datang? Ada begitu banyak orang yang memasuki Broken World. Bahkan jika mereka tersebar, dengan keributan yang begitu besar, seseorang seharusnya datang untuk melihatnya, bukan? Dunia yang rusak tiba-tiba tampak luar biasa sunyi. 532 Kalau bicara logika, kalaupun ada tempat yang ada harta karunnya, pasti tidak ada orang di sana, kan? Beberapa menit kemudian, Mouji memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia harus menstabilkan kultifasinya terlebih dahulu. Selain itu, ia perlu menata ulang barang-barang di dalam cincin penyimpanannya. Beberapa harta yang tidak dapat digunakan perlu ditempatkan di dunia abadi miliknya. Mengenai pagoda itu, ia perlu menyempurnakannya untuk sementara. Beberapa saat kemudian, Mouji memasuki dunia abadi sekali lagi. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan Mouji dan kemajuan apinya juga telah meredah. Saat dia kembali ke dunia abadinya, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah mengeluarkan kotak biok yang berisi aura logam. Sebelumnya, dia tidak membukanya karena dia menduga bahwa benda di dalam kotak biok itu adalah manik elemen logam. Jika itu adalah manik elemen logam, itu berarti dunia abadi miliknya akan naik level. Yang lebih penting, saat dia mengeluarkan manik elemen kayu di dunia keabadiannya, kekuatan hidupnya hampir tersedot kering. Oleh karena itu, jika dia benar-benar mendapatkan manik elemen logam, dia harus berhati-hati. Dulu ketika dia sedang dalam masa penyembuhan, wajar saja kalau dia tidak berani mengeluarkannya. Sekarang dia sudah pulih dari luka-lukanya dan maju ke tahap suan imortal, saya berasumsi vitalitasnya tidak akan terkuras abis lagi, kan? Mouji mula-mula mengeluarkan puluhan pil penyembuh dan meletakkannya di sisinya sebelum membuka kotak biok. Saat kotak biok itu dibuka, aura sang penakluk logam menjadi semakin pekat. Sebuah manik emas seukuran kepalan tangan tergeletak dengan tenang di dalam kotak biok itu. Meskipun manik ini jauh lebih kecil daripada manik elemen tanah, Mouji tetap yakin bahwa ini adalah manik elemen logam. Yang membuat Mouji bingung adalah manik elemen logam tidak bereaksi sama sekali setelah dia mengeluarkannya. Sebelumnya, ketika dia mengeluarkan earth elemental bed, dia tidak menyadari penyerapan energi hidupnya yang gila-gilaan. Hal ini membuat Mouji sedikit kecewa. Mungkinkah manik elemen logam dan manik elemen tanah tidak cocok? Mouji mencoba menggunakan keinginan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan manik elemen logam dan dunia abadi miliknya, tetapi tetap tidak ada respons. Dia dengan hati-hati meneteskan setetes darah ke manik elemen logam. Saat darah vital mendarat di manik elemen logam, manik elemen logam mengeluarkan suara, weng, sebelum menyerbu ke dalam kekosongan dunia abadi. Detik berikutnya, Mouji merasakan kekuatan hidupnya terus-menerus dihisap keluar. Mouji menghela napas sambil duduk di tanah. Kejadian itu terulang lagi. Untungnya, dia sudah siap. Kali ini, seharusnya tidak sama seperti terakhir kali, di mana dia hampir mati, kan? Ketika kekuatan hidup Mouji dan manik elemen logam membentuk jalur, manik elemen logam tiba-tiba memancarkan miliaran cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini menutupi langit dan menyatu dengan dunia abadi miliknya. Saat manik elemen logam terus mencair, kekuatan hidup Mouji terus menghilang. Bahkan dengan saluran vitalitas yang memberinya kekuatan hidup, Mouji tetap menua dengan cepat. Dia terus menelan pil, tetapi tetap tidak bisa menghentikannya pingsan lagi. Saat Mouji terbangun, beberapa hari telah berlalu. Rambutnya telah kembali memutih, dan tubuhnya sangat lemah. Namun, Mouji tidak bisa berhenti bergembira. Ia melihat dunia yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan dunia abadi yang sebelumnya, dunia abadi yang ini berkali-kali lipat lebih besar. Terlebih lagi, ia selalu merasa bahwa ada semacam vitalitas di dalam ruang tersebut. Vitalitas ini mungkin bukan vitalitas, tetapi tetap membuat orang merasa aman. Pada saat yang sama, Mouji dapat merasakan bahwa dunia kekalnya jauh lebih kokoh daripada sebelumnya. Hanya satu manik elemen logam saja yang mampu menyebabkan perubahan besar di dunia abadi miliknya. Mouji bahkan lebih bertekad untuk melengkapi dunianya dengan kelima elemen. Apa jadinya jika dia memiliki dunia dengan kelima elemen tersebut? Setelah menenangkan narsismenya, Mouji mulai memulihkan kekuatan hidupnya. Dia memiliki saluran vitalitas, dan dia juga mendapat dukungan banyak pil. Setelah diserap oleh manik elemen logam, ia menghabiskan waktu setengah bulan untuk pulih secara bertahap. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih kurus dan lemah. Wajahnya kuning pucat, seolah-olah dia menderita penyakit serius. Setelah mengeluarkan pagoda itu, Mouji sedikit menyempurnakannya, tetapi dia tidak lagi tertarik padanya. Ini hanyalah perlengkapan abadi kelas 5, tidak banyak gunanya baginya. Pagoda ini murni merupakan harta sihir pertahanan, bisa juga digunakan untuk menghancurkan orang. Bagi Mouji, dia lebih suka menggunakan harta karun sihir ofensif jenis pedang atau tombak. Sedangkan untuk harta sihir pertahanan, dia sudah punya talenan, itu sudah cukup. Tidak heran mengapa Chen Hu tidak peduli dengan pagoda ini. Bagi seorang jenius bintang delapan, peralatan abadi kelas 5 benar-benar bukan sesuatu yang mengesankan. Mouji terdiam. Peralatan abadi kelas 5 benar-benar ditempatkan bersama dengan harta karun seperti manik elemen logam. Ini sungguh kontras yang sangat besar. Setelah mengemasi barang-barangnya, Mouji meninggalkan dunia abadi. Dia masih ingin terus mencari ramuan abadi atau hal-hal lain di dunia hancur. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Cincin penyimpanan Mouji memiliki setumpuk ramuan abadi tambahan. Ia berbeda dengan kultifator lainnya. Baginya, selama itu adalah ramuan abadi, ia akan meminumnya. Tidak peduli apakah itu bermutu tinggi atau rendah. Yang membuat Mouji heran adalah dia masih tidak melihat seorang pun dalam beberapa hari ini. Pada hari ini, kehendak spiritual Mouji mendeteksi siluet yang kabur. Perasaan ini seakan-akan ia sedang berdiri di puncak gunung, menatap kota metropolitan modern di kejauhan. Namun, kota metropolitan ini tertutup kabut. Selain siluet samar beberapa gedung tinggi, semua yang lain tampak kabur. Mouji bergegas mendekat. Satu jam kemudian, Mouji berhenti. Pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut dunia yang rusak. Dibandingkan dengan dunia luar yang dipenuhi tanaman herbal abadi, tempat ini benar-benar berbeda. Yang bisa dilihatnya hanyalah gedung-gedung tinggi. Namun, semua gedung itu runtuh tanpa kecuali. Yang ada hanya beberapa bekas luka yang berantakan. Batu-batu abu-abu, dinding-dinding batu yang ditumbuhi lumut, meja-meja giok yang dipenuhi rumput liar, jalanan yang dipenuhi puing-puing. Di bagian terluar jalan, Mouji bahkan melihat patung besar. Patung itu juga hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah kepala yang tidak lengkap dan dada tanpa lengan atau separuh tubuhnya. Satu-satunya yang masih utuh di kepala patung yang patah itu adalah sebuah mata. Itu jelas sebuah patung, tetapi mata itu dipenuhi dengan tatapan yang membuat hati Mouji bergetar. Itu adalah tatapan kekalahan, keputusasaan, kekecewaan, dan bahkan sedikit penyesalan. Di bawah matanya ada sederet bercak putih keabu-abuan. Itu sepertinya air mata yang sudah lama mengering. Tatapan patung itu sungguh kaya. Begitu kayanya sehingga membuat jantung Mouji berdebar-debar. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi hingga mengubah tempat ini menjadi dunia yang rusak. Ia pun tidak tahu apa yang terjadi hingga menyebabkan patung itu mempunyai tatapan seperti itu. Mouji menghela nafas. Dengan lambayan tangannya, puing-puing di sekitarnya tersapu bersih. Salah satu lengan patung juga dikeluarkan dari puing-puing dan dipasangkan ke patung. Patung yang jatuh ke tanah itu didirikan oleh Mouji. Namun, patung ini tidak memiliki dua kaki atau separuh tubuhnya. Patung itu hanya memiliki satu lengan dan satu mata. Setelah memasang penghalang pertahanan di sekeliling patung itu, Mouji menghela nafas. Hanya ini yang bisa kubantu. Maafkan aku karena tidak bisa membantumu dengan hal lain. Dengan itu, Mouji juga memasuki reruntuhan. Pada saat yang sama ketika Mouji memasuki dunia rusak, di sudut reruntuhan, ada ratusan orang yang saling berhadapan. Ratusan orang ini tampaknya tidak terbagi menjadi dua kelompok. Sebaliknya, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Di tengah konfrontasi ini, ada sebuah kebun herbal abadi yang diblokir oleh pembatasan. Di kebun tanaman obat abadi ini, tanaman obat abadi yang tingkatannya paling rendah adalah tingkat 6. Kebanyakan dari tanaman obat abadi itu adalah tingkat 7, dan bahkan ada beberapa tanaman obat abadi tingkat 8. Kita harus tahu bahwa setiap tangkai ramuan abadi tier 8 tidak ternilai harganya. Dan di sini, jumlahnya ada puluhan. Jika ramuan abadi ini membuat mata semua orang merah, maka kolam saripati abadi di sisi taman ramuan abadi membuat napas semua orang menjadi cepat. Esensi abadi di kolam esensi abadi telah mengering. Namun, ada lebih banyak kristal esensi abadi. Kristal-kristal itu seperti bunga es yang menutupi seluruh kolam esensi abadi. Pemandangan yang sangat indah. Sahabat abadi Chen, tempat ini ditemukan oleh orang-orang dari wilayah abadi Yongying milikku. Bahkan jika kau ingin membaginya, kau tidak bisa membiarkan wilayah abadi Yongying milikku hanya mendapatkan 10%. Lagi pula, kau tidak bisa menunggu sampai wilayah abadi lainnya selesai membaginya, kan? Apakah ada logika dalam hal ini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan tubuh dan penampilan yang biasa-biasa saja. Dia adalah penjaga istana muda dari kota kelas atas di Yongying Immortal Domain, Shichanopi Immortal City, Zuo Yixian. Jangan tertipu oleh penampilannya yang biasa-biasa saja. Pada kenyataannya, Zuo Yixian adalah seorang jenius bintang tujuh. Dia berada di tahap suan abadi tingkat lanjut dan menduduki peringkat keempat di antara 10 dewa suan agung dari wilayah abadi Yongying. Jika Zuo Yixian bisa dianggap ahli di Yongying Immortal Domain, maka di sini, dia sama sekali bukan apa-apa. Semua orang jenius di sini adalah eksistensi yang tidak lebih lemah darinya. Bahkan, sebagian besar dari mereka bahkan lebih kuat darinya. Dengan kata lain, para dewa suan yang datang ke dunia rusak merupakan perkumpulan para jenius. Orang yang dipanggil sahabat abadi Chen juga seorang pemuda. Namun, orang ini berpakaian putih dan memiliki wajah yang tampan. Ia memiliki seruling giok di punggungnya dan ia tampak jauh lebih anggun daripada pemuda yang berbicara itu. Seluruh tubuh orang ini dipenuhi dengan energi petir. Meskipun energi petirnya sedikit lebih lemah dari Gu Zijian, tidak ada yang percaya bahwa dia lebih lemah dari Gu Zijian. Dia sama dengan Gu Zijian, mereka berdua berasal dari sekte petir. Dia juga seorang jenius bintang delapan dari sekte petir, Chen Jushan. Hanya Gu Zijian yang tahu bahwa Chen Jushan tidak hanya setara dengannya. Bahkan, dia lebih kuat darinya. Keduanya setara satu sama lain. Namun, pada kenyataannya, Chen Jushan memiliki lebih banyak trik. Siapa yang memberitahumu bahwa orang pertama yang menemukan dunia rusak akan dapat membelahnya terlebih dahulu? Jika memang begitu, maka orang yang menemukan Broken World seharusnya memiliki seluruh Broken World. Apa hubungannya dengan kita? Chen Jushan menatap Zuo Yixian dengan dingin dan berkata dengan sedikit kesombongan, karena kita berada di dunia yang rusak, maka kita akan membaginya berdasarkan kekuatan. Domain abadi manapun yang lebih kuat akan mendapatkan lebih banyak barang. Setelah berkata demikian, tatapannya tertuju pada Murong Siang Yu, ketika kamu menemukan tempat ini, apakah kamu mengambil tujuh halaman kitab Luo? Hati Murong Siang Yu menegang. Tanpa sadar dia melangkah mundur. Chen Jushan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, tujuh halaman kitab Luo bukanlah sesuatu yang bisa kau miliki. Keluarkan saja. Aku akan membantumu membagi tujuh halaman. Domain abadi Luo Ling akan diberikan kepada Huan Siuran. Domain abadi Zero Heaven akan diberikan kepada Fubei. Domain abadi Six Patas akan diberikan kepada Lu Jiasi. Domain abadi Salabuda akan diberikan kepada Yin Ning. Domain abadi Yong Ying milikmu akan diberikan kepada Gu Yi. Domain abadi Mahesvara milikku akan diberikan kepada Junior Brother Gu Si Jian. Karena tak ada seorang pun dari domain abadi dewa di sini, serahkan saja padaku. 533. Hati Murong Xiang Yu menegang. Dialah orang pertama yang menemukan tempat ini. Mengenai bagaimana ramuan abadi dan esensi abadi didistribusikan, dia tidak terlalu peduli. Yang paling ia pedulikan adalah tujuh halaman kitab Luo di tangannya. Kitab Luo adalah harta karun legendaris Siantian. Ia beruntung bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin ia bisa begitu saja memberikannya? Tatapan memohonnya tertuju pada Gu Zijian. Semua orang tahu apa arti Gu Zijian baginya. Namun, dia juga khawatir Gu Zijian tidak akan membantunya. Tujuh halaman kitab Luo adalah harta karun tertinggi. Jika Chen Jushan memberikan satu halaman kepada Gu Zijian, apakah Gu Zijian masih akan membantunya? Gu Zijian mendesah dalam hatinya. Jika dia harus memilih antara tujuh halaman kitab Luo dan Murong Xiang Yu, dia tentu akan memilih tujuh halaman kitab Luo. Namun, semua orang tahu perasaannya terhadap Murong Xiang Yu. Jika dia menolak Murong Xiang Yu untuk tujuh halaman kitab Luo, reputasinya akan hancur. Saat memikirkan hal ini, Gu Zijian menoleh ke Chen Jushan. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, Kakak Jushan, tujuh halaman kitab Luo diperoleh oleh kakak Xiang Yu. Jika kita memintanya seperti ini, itu tidak benar. Begitu Gu Zijian mengatakan ini, dia merasakan beberapa tatapan tajam tertuju padanya. Pada saat ini, Gu Zijian tiba-tiba merasa bahwa dirinya sangat bodoh. Dia seharusnya tidak menunggu tatapan memohon dari Murong Xiang Yu. Dia seharusnya mengambil inisiatif untuk membantu Murong Xiang Yu. Menghadapi tujuh halaman kitab Luo, tidak perlu lagi membicarakan Gu Zijian. Semua orang juga sangat ingin mendapatkannya. Jika dia berdiri untuk membantu Murong Xiang Yu, itu berarti dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, seseorang akan membantahnya. Dengan cara ini, dia akan membantu Murong Xiang Yu. Namun, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya Murong Xiang Yu, dia tidak bisa memintanya untuk melawan begitu banyak orang jenius, bukan? Sahabat abadi Gu, tidak perlu membicarakan fakta bahwa kamu dan Murong Xiang Yu tidak memiliki hubungan apapun. Bahkan jika kamu dan Murong Xiang Yu adalah rekan dao, logika ini tidak akan masuk akal. Kitab Luo adalah milik seluruh dunia abadi. Itu bukan milik pribadi siapapun. Jika itu milikmu, maka kebebasanmu adalah menyerahkannya pada Murong Xiang Yu. Lagi pula, bukankah Yong Ying Immortal Domain milik Murong Xiang Yu juga memiliki satu bab? Suara dingin huan siuran terdengar, tidak ada sedikitpun kehangatan di dalamnya. Sebelumnya, sebelum memasuki dunia rusak, keuntungannya diambil oleh Mou Ji. Dia selalu merenungkan hal ini. Sekarang, ada seseorang yang menginginkan barang-barangnya. Jika dia, huan siuran, masih setuju, maka dia akan menjadi orang bodoh. Fubei dari Sekolah Abadi Samudera luas tertawa, aku setuju dengan sahabat abadi siuran, sahabat abadi Gu terlalu banyak ikut campur. Fubei memiliki tubuh yang tegap, tetapi sangat pendek. Wajahnya yang persegi memancarkan aura yang tidak masuk akal. Chen Jushan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, saudara muda Zijian. Meskipun Sekte Petir kita bukanlah Sekte Kecil, kita tidak seharusnya membuat terlalu banyak musuh bagi Sekte Petir kita. Lagi pula, semua orang setuju dengan rencana pembagian ini, jadi tidak ada yang perlu ditolak. Karena Chen Jushan sudah mengatakannya seperti ini, Gu Zijian hanya bisa menatap Murong Siang Yu dengan penuh rasa bersalah. Maksudnya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hati Murong Siang Yu menjadi dingin. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, tujuh halaman kitab luo miliknya tidak akan pernah terpelihara. Dia tanpa sadar menoleh menatap kakak seniornya Gu Yi, namun Gu Yi bersikap seolah-olah dia tidak melihat tatapan mata Murong Siang Yu. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia masih memiliki satu halaman kitab luo. Bahkan jika dia tidak memilikinya, dia tidak akan menyinggung para jenius tingkat bintang dari beberapa domain abadi hanya untuk Murong Siang Yu. Melihat ekspresi acu tak acu Gu Yi, Murong Siang Yu merasa getir di hatinya. Dia bertanya, kakak senior Gu Yi, kita berdua dari sekte Dao tertinggi. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Gu Yi berkata dengan acu tak acu, teman abadi Chen benar. Selain itu, rencana distribusi teman abadi Chen tidak secara khusus memperlakukan wilayah abadi Yong Ying miliku secara tidak adil. Di sampingnya, Zhuo Yixian berkata dengan dingin, begitukah? Mengapa aku mendengar bahwa domain abadi Yong Ying miliku hanya akan mendapatkan 10% ramuan abadi, dan kami hanya bisa masuk terakhir untuk memanennya? Gu Yi mendengus, aku sedang berbicara tentang kitab Luo. Sekarang masalah kitab Luo bahkan belum terselesaikan, mengapa kau mengganti topik pembicaraan? Sekilas tatapan meremehkan terpancar di mata Zhuo Yixian, tetapi dia tidak meneruskan ucapannya. Dia sangat jelas bahwa di tempat seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Secercah keputus asaan melintas di mata Murong Siang Yu. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga urat-uratnya menyembul keluar, kalau begitu, aku setuju dengan rencana pembagian milik Immortal Friend Chen. Namun, bagian dari Yong Ying Immortal Domain ku harus menjadi milikku. Tatapan mata Gu Yi berubah dingin, kamu hanya seorang jenius bintang enam, dan kamu hanya berada di tahap suan abadi tingkat menengah. Jika itu milikmu, bisakah kamu melindungi kitab Luo? Kakak senior Gu Yi, kita berasal dari sekte yang sama, dan kita berdua berasal dari sekte Dao tertinggi. Murong Siang Yu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Gu Yi. Gu Yi berkata dengan acu tak acu, memangnya kenapa kalau kita dari sekte yang sama? Anda juga tahu bahwa kami berasal dari sekte Dao tertinggi. Dao tertinggi selalu merupakan Dao tanpa emosi. Bukankah Anda juga melakukan hal yang sama? Yan Ye itu? Bukankah dia suamimu? Bukankah kamu juga berusaha menyingkirkan rintangan di hadapanmu demi Dao-mu sendiri? Izinkan saya bertanya, di mana Yan Ye sekarang? Mungkinkah hanya kamu yang diizinkan melakukannya untuk Dao-mu? Tetapi aku, Gu Yi, tidak dapat melakukannya untuk Dao-ku. Murong Siang Yu tertegun, dia tiba-tiba teringat Yan Ye. Tidak peduli apapun, Yan Ye telah bertunangan dengannya saat mereka masih anak-anak. Dia adalah suami resminya, dialah yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengikutinya ke dunia rusak demi menyempurnakan hati Daonya yang tak berperasaan. Ketika dia mengeluarkan surat nikah untuk menceraikan Yan Ye di jalan, apakah Yan Ye semarah saat ini? Ada pepatah yang mengatakan, lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan kepada dirimu sendiri. Apakah hukumannya akan datang? Dari sudut pandangnya, adalah benar dan tepat baginya untuk berpisah dari Yan Ye. Tapi bagaimana dari sudut pandang Yan Ye? Apa kesalahan Yan Ye? Apakah ada yang salah dengan pernikahan Yan Ye? Menurut sila wanita di dunia fana, orang yang melanggar tujuh aturan itu seharusnya dia, Murong Siang Yu. Sekarang, dia akhirnya mengerti perasaan pahit Yan Ye. Karena saat ini, tidak ada seorang pun yang mau berada di posisinya. Murong Siang Yu meraih pedang hijaunya, dan nada suaranya berubah tenang, siapapun yang menginginkan kitab luoku dapat mengambilnya dengan nyawa mereka. Aku tidak mencuri atau merampas apapun. Sesuatu yang menjadi milikku, Murong Siang Yu, pasti tidak akan diberikan. Chen Jushan mendengus dingin, dan berkata tegas, berbagai domain abadi, mereka yang memperoleh satu halaman kitab luo, serang bersama. Mereka yang tidak menyerang akan dianggap menyerah pada kitab luo. Dengan itu, Chen Jushan menjadi orang pertama yang menyerbu ke depan dan dia meninju. Tidak perlu membicarakan enam atau tujuh orang yang menyerang Murong Siang Yu pada saat yang sama. Siapapun dari orang-orang ini dapat dengan mudah menghadapi Murong Siang Yu. Ledakan, pukulan Chen Jushan menghancurkan wilayah kekuasaan Murong Siang Yu. Kultifator kedua yang menyerang ke depan telah memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu mendarat di dada Murong Siang Yu. Murong Siang Yu batuk seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terpental. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa perlahan melangkah maju. Di udara, wajah Murong Siang Yu pucat pasi, matanya dipenuhi keputus asaan. Dia tidak menyangka bahwa orang kedua yang menyerangnya adalah teman sektenya, Du Yi. Sementara itu, Gu Zijian, yang sangat hangat dan lembut padanya, tidak bergerak. Sebaliknya, dia perlahan mengikuti di belakang yang lain. Jelas, di matanya, kitab luo jauh lebih penting daripada Murong Siang Yu. Murong Siang Yu jatuh ke tanah, dan dia batuk darah. Dia berdiri dengan goyah, menatap Gu Zijian, dan bertanya, Gu Zijian, kamu juga menginginkan kitab luo ku. Secercah rasa bersalah melintas di mata Gu Zijian, dia tanpa sadar memperlambat langkahnya. Namun, Gu Yi terkeke, adik Siang Yu, tak disangka kau adalah murid sekte dao tertinggi. Kultifasimu sungguh terlalu lemah. Mungkinkah kau bersama dengan immortal friend Gu karena kau benar-benar menyukainya? Jangan katakan kau hanya ingin jatuh cinta pada sahabat abadi Gu, dan tidak ingin meninggalkannya. Kalau begitu, janganlah menanyakan pertanyaan yang tidak ada gunanya. Di sekte dao tertinggiku, apalagi yang ada di bawah dao besar. Apalagi yang ada di bawah grandao. Murong Siang Yu membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bahkan memikirkan apa yang akan dia lakukan seandainya dia berada di posisi Gu Yi. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin hati daonya tidak cukup kuat. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu menghadapi rekan sektenya sendiri dengan ahli-ahli immortal domain lainnya. Murong Siang Yu sebenarnya memikirkan dirinya dan Yan Ye. Tidak, seharusnya Mo Wu Ji. Saat dia dan Mo Wu Ji berpisah, Mo Wu Ji mengucapkan kata-kata ini. Kamu tidak cocok untuk dao tertinggi, tetapi apakah aku sungguh tidak cocok? Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa sekte dao tertinggi adalah sekte yang paling tidak tahu malu yang pernah kulihat. Sederhananya, mereka seperti nenek tua yang bersandar di dinding sambil makan bubur. Anda tidak tahu apa artinya. Biar ku katakan padamu, itu hina bersandar di dinding, tak tahu malu tidak bergigi, bejat menuju, dan tak tahu malu tertutup mangkuk. Suara tiba-tiba menyela kata-kata Gu Yi. Semua mata tertuju pada orang yang baru saja datang. Orang ini sedikit kurus, dan wajahnya agak pucat. Rambutnya yang panjang diikat dengan santai, dan ia membawa pedang abu-abu di punggungnya. Kamu Mo Wu Ji. Huan Siuran adalah orang pertama yang mengenali Mo Wu Ji. Hanya dalam beberapa bulan, Mo Wu Ji benar-benar menjadi sangat kurus. Huan Siuran bertanya-tanya apa yang telah dialaminya. Satu-satunya kemajuan dari sebelumnya adalah bekas luka petir di wajah Mo Wu Ji akhirnya menghilang. Astaga, aku tidak menyangka kalau Tuan Muda Pulau Surga Akordans benar-benar suka menindas wanita, dan bahkan berkomplot dengan orang lain untuk menindas wanita. Pulau Surga Akordans memang terkenal, kata Mo Wu Ji dengan nada sarkastis. Terhadap Murong Siang Yu, dia tidak memiliki perasaan baik atau buruk. Jika dia bertemu dengan Murong Siang Yu dalam bahaya, dia tidak keberatan menyelamatkannya. Bagaimanapun, Murong Siang Yu telah membantunya sedikit. Teman abadi Mo. Penatua Mo. Kakak Mo, lama tak berjumpa. Saat Huan Siuran tengah mempertimbangkan apakah akan bertindak atau tidak, setidaknya 10 hingga 20 kultifator maju untuk menyambut Mo Wu Ji. Para kultifator itu memanggilnya dengan berbagai macam panggilan, sahabat abadi, tetua, saudara Mo, dan bahkan ahli pil Mo. Hal ini membuat Huan Siuran menghentikan keinginannya untuk bertindak. Apa latar belakang Mo Wu Ji ini? Mo Wu Ji membalas salam mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah kultifator yang ingin memintanya untuk meramu pil bagi mereka. Dia adalah tetua dari aliansi abadi Daupil dan dia juga telah berjanji untuk meramu pil bagi mereka. Sekarang setelah dia muncul, tentu saja banyak orang yang maju untuk menyambutnya. Haha, sahabat abadi Mo, aku sudah lama mendengar namamu. Aku Chen Jushan dari Sekte Petir. Aku jadi penasaran, dari mana datangnya sahabat abadi Mo. Chen Jushan terkejut dalam hatinya. Apa latar belakang Mo Wu Ji? Mengapa para kultifator dari berbagai domain abadi berurusan dengannya? Sebelum mengetahui latar belakang Mo Wu Ji, dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan memberi salam. Mo Wu Ji tidak mengenali Chen Jushan. Ketika dia melihat Chen Jushan dan beberapa orang lainnya menindas murong siangyu, hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Sekarang Chen Jushan maju untuk menyambutnya, dia bahkan tidak mengepalkan tinjunya. Sebaliknya, dia hanya berkata, wilayah abadi Yong Ying. Chen Jushan tampaknya tidak merasakan dinginnya Mo Wu Ji. Dia bertepuk tangan dan tertawa, bagus sekali. Tujuh halaman kitab Luo seharusnya menjadi milik sahabat abadi Mo. 534 Mendengar perkataan Chen Jushan, Guihi buru-buru berkata, teman abadi Chen, sebelumnya kau mengatakan bahwa wilayah abadi Yong Ying adalah. Chen Jushan menyelap perkataan Guihi dengan nada meremehkan, oh, kamu baru saja mengatakan bahwa setiap wilayah abadi memilih kejeniusannya yang terkuat. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari teman abadimu? Wajah Guihi berubah serius. Dia tidak tahu siapa Mo Wu Ji, tetapi bahkan Huan Siuran dan Chen Jushan takut pada Mo Wu Ji. Tujuh halaman kitab Luo yang mana? Mo Wu Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika pertama kali tiba, dia hanya melihat beberapa orang mengelilingi Murong Siang Yu. Bahkan Gu Zijian, yang mengejar Murong Siang Yu, perlahan mengikuti di belakang. Adapun apa yang dilakukan Murong Siang Yu hingga menimbulkan murka surga, dia benar-benar tidak tahu. Dengan pemahaman Mo Wu Ji terhadap Murong Siang Yu, selain melupakan segalanya demi kultifasinya sendiri, dia seharusnya tidak menyinggung banyak orang. Melihat Mo Wu Ji tidak tahu tentang tujuh halaman kitab Luo, Chen Jushan tersenyum sedikit. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Mo Wu Ji begitu tenang. Tepat saat dia hendak menjelaskan, dia tiba-tiba mendengar suara kasar mendengus, kamu Mo Wu Ji. Orang yang menemukan gua abadi terlarang bersama adik laki-lakiku Bai Chitian dan mengambil semua yang ada di dalamnya. Kakak senior Bai Chitian. Perhatian Mo Wu Ji langsung tertuju pada orang yang berbicara. Orang ini bertubuh pendek dan berwajah persegi. Ia memegang palu tembaga besar di tangannya dan tampak sangat berotot. Dari aura di sekelilingnya, orang bisa tahu bahwa orang ini pastinya tidak lebih lemah dari Bai Chitian. Karena Bai Chitian telah dibunuh oleh Mo Wu Ji, Mo Wu Ji tentu saja tidak akan memberikan muka sedikitpun kepada orang ini. Siapa kamu? Kenapa kamu moceh di pinggir? Aku murid sekolah abadi lautan luas dari domain abadi surga 0, Fubei. Sejak adik laki-laki Ku Bai Chitian membuka susunan alami itu bersamamu, tidak ada kabar tentangnya. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu? Nada bicara Fubei tegas dan sangat galak. Terdapat kesalahan pada bab 526. Yang mewakili tujuh halaman kitab Luo adalah Fubei, bukan Fang Shijian. Kesalahan tersebut telah diperbaiki. Apakah aku pengasuh sekolah Fast Oceanmu? Kau bertanya padaku tentang semua jenis sampah yang tidak dapat kau temukan. Berapa banyak manfaat yang kau berikan padaku saat kau membuang sampah? Jawaban Mou Ji penuh dengan kebencian. Dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa nama sekte ini benar-benar buruk. Fubei melangkah maju dan mendarat tidak jauh dari Mou Ji. Dia menatap Mou Ji dan berkata, benda yang kau ambil pasti sesuatu yang menakjubkan, kan? Adik magangku yang lebih muda, Bai Chitian, sangat membenci kejahatan dan paling membenci orang-orang yang tidak tahu malu itu. Jika kamu makan sendirian, tentu saja dia akan memandang rendah kamu. Apakah karena itu kau diam-diam mengikuti adik mudaku dan membunuhnya? Omong kosong macam apa ini? Mou Ji berkata tanpa berkata apa-apa, dasar bodoh. Karena kamu sudah mendengar berita ini, kamu seharusnya tahu bahwa ada lebih dari seratus teman abadi di sana, kan? Ada lebih dari sepuluh orang yang pergi ke formasi alam itu bersama-sama. Tidak ada yang keberatan jika aku mengambil makanan itu. Apa hubungannya denganmu? Mereka mau makan atau tidak? Dialah yang membunuh Bai Chitian, tetapi mustahil baginya untuk mengakuinya. Bahkan jika sekolah abadi lautan luas tahu bahwa dialah pelakunya, selama dia tidak mengakuinya, mereka hanya bisa bertindak secara rahasia. Mereka pasti tidak akan berani secara terbuka berurusan dengan seorang tetua dari aliansi abadi Daupil. Meskipun Mou Ji tidak mengakuinya, tatapannya telah menyapu sepuluh hingga dua puluh orang yang menyambutnya tadi. Jelaslah bahwa dia dan Bai Chitian bukanlah satu-satunya orang yang mengenali manik elemen logam. Hanya saja mereka tahu bahwa mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya, jadi mereka tidak tampil menonjol untuk mengatakan apapun. Sekarang, sudah pasti sang kultifatorlah yang mengenali manik elemen logam dan memberitahu Fu Bei tentang hal itu. Tentu saja, bisa jadi orang ini tidak mengenali manik elemen logam, tetapi hanya merasakan bahwa energi logam tersebut tidak biasa. Sesuatu akan terjadi, dan orang-orang di sekitarnya semakin terdiam. Huan Siuran bahkan lebih takut pada Mou Ji. Dia tahu bahwa Bai Chitian adalah orang yang sangat sombong dan tidak mau menerima kekalahan sedikitpun. Formasi alamiah telah terbuka, lebih dari seratus orang, dan Mou Ji benar-benar mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Seberapa hebatkah orang ini? Sekalipun identitasmu tidak biasa, sekolah abadi samudera luasku bukanlah tempat yang bisa diinjak-injak dengan mudah. Serahkan barang-barang adik magang Chitian, dan aku bisa. Kau boleh pergi sekarang. Mou Ji bahkan tidak menunggu Fubei menyelesaikan kalimatnya, dan langsung memotongnya. Dengan satu genggaman tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter menebas ke arah Fubei. Mou Ji menyerang tanpa sepatah katapun. Bukan hanya Fubei, bahkan orang-orang di sekitarnya pun terkejut. Orang-orang di sini bukan orang biasa, dan jika mereka bisa menyerang, mereka sudah melakukannya sejak lama. Alasan mengapa orang-orang ini berani menyerang Murong Siang Yu adalah karena sekte Dao tertinggi tempat Murong Siang Yu berada telah lama runtuh, dan wilayah abadi Yong Ying adalah yang terburuk dari tujuh wilayah abadi. Hanya sepuluh kultifator yang mengetahui identitas Mou Ji yang yakin bahwa Mou Ji benar-benar memiliki kualifikasi untuk menyerang. Seorang tetua aliansi abadi Daopil yang ingin memberi pelajaran kepada murid yang berbicara kasar kepadanya bukanlah masalah besar. Fubei telah lama waspada terhadap Mou Ji, namun dia masih bingung dengan tebasan tiba-tiba Mou Ji. Saat tebasan itu dilepaskan, dia benar-benar merasakan aura yang menghancurkan. Benar saja, itu benar-benar aura yang menghancurkan. Dia, Fubei, bagaimanapun juga adalah seorang Suan Immortal, dan seorang jenius bintang delapan saat itu. Bahkan seorang jenius bintang sembilan di lingkaran besar Suan Immortal tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkannya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan aura yang menghancurkan dari Mou Ji. Dia jelas bukan tandingan orang ini. Itulah satu-satunya pikiran di benak Fubei. Wilayah kekuasaannya tersapu dengan dahsyat, dan palu tembaga di tangannya pun terayun sekuat tenaga. Fubei segera menyadari bahwa wilayah kekuasaannya tidak ada apa-apanya di depan wilayah kekuasaan Mou Ji. Ledakan. Cahaya bilas sepanjang puluhan kaki itu menebas palu tembaga Fubei, dan Fubei merasakan serangan balik energi elemen abadi yang kuat. Dia menelan setegup darah dengan paksa, dan seluruh tubuhnya terlempar. Ia terbang sejauh puluhan kaki, sebelum akhirnya mendarat di tanah. Pada saat ini, pedang panjang Mou Ji sudah berada di punggungnya, dan dia tidak melanjutkan mengejarnya. Dia tidak berhenti di situ, dan keinginan spiritualnya terus menyelimuti Fubei. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Fubei bukanlah yang terkuat di sini, tetapi dia bisa masuk dalam peringkat sepuluh besar. Seorang jenius bintang yang gagah berani terlempar hanya dengan satu tebasan binatang iblis. Fubei berdiri terpaku di tanah, tertegun. Ada luka di dahinya, dan darah merembes keluar, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya, dan terus menatap Mou Ji dengan kaget. Sampai sekarang, tangannya masih sedikit gemetar. Jika dia tidak bertukar pukulan dengan Mou Ji, dia tidak akan percaya bahwa ada Dewa Suan yang begitu kuat. Setelah bertukar pukulan dengan Mou Ji, dia yakin bahwa Mou Ji bukanlah seorang Dewa Mas, melainkan seorang Dewa Suan. Pada saat yang sama, dia 80 persen yakin bahwa Bai Chitian dibunuh oleh Mou Ji. Bai Chitian berasal dari sekte yang sama dengannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya. Setelah mengalami kerugian yang sangat besar, dia tentu saja harus mengikuti Mou Ji. Dengan kekuatan Mou Ji, hasil dari Bai Chitian yang mengikutinya sudah jelas. Dia tidak tahu bahwa ketika Bai Chitian mengikuti Mou Ji, Mou Ji hanyalah seorang Dewa Mas. Pada saat ini, bukan hanya Huan Siuran, bahkan Gu Zijian, Chen Jushan, Yin Ning dan yang lainnya diam-diam terkejut. Ria berjubah hitam, Lu Jiasi, sedikit mengernyit. Ia menyadari bahwa ia masih meremehkan Mou Ji. Benar saja, ketika Mou Ji membunuh Bai Chitian, dialah yang membantu menghilangkan jejaknya. Saat itu, dia bahkan mencari selama setengah hari, namun tidak dapat menemukan Mou Ji. Sahabat abadi mau memang pantas dengan reputasimu, Chen Jushan menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum. Mou Ji bahkan tidak peduli pada Chen Jushan, dan berjalan lurus menuju Fubei. Tangan Fubei yang gemetar akhirnya tenang. Kalau bukan karena dia khawatir Mou Ji akan mengejarnya, atau karena ada terlalu banyak hal baik di sini, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Melihat Mou Ji mendekat, dia tanpa sadar mundur selangkah, dan berteriak dengan keras, Apa yang kamu tunggu? Orang-orang di sekitarnya semua menggelengkan kepala. Belum lama ini, Fubei masih begitu sombong, dan ingin mencari masalah dengan Mou Ji. Pada akhirnya, Mou Ji hanya menggunakan pedang, dan bahkan sekarang, pedang itu masih ada di punggungnya, dan Fubei sudah dalam kondisi seperti itu. Mou Ji berdiri di depan Fubei, dan berkata dengan tenang, Bicaralah, siapa yang memberitahumu tentang susunan alami. Tanpa menunggu Fubei berbicara, Mou Ji membuka telapak tangannya, dan pedang itu sekali lagi muncul di tangannya. Wilayah pusaran air di sekitarnya bagaikan gelombang yang mengamuk, dan setelah melilit Fubei, dia menambahkan, Kamu dapat memilih untuk tidak berbicara, tetapi kamu tahu bahwa aku pasti dapat membunuhmu. Fubei menduga bahwa dialah yang membunuh Bai Chitian, bagaimana mungkin Mou Ji tidak mengetahuinya. Membunuh Bai Chitian adalah satu hal, namun membunuh Fubei di depan semua orang adalah hal yang lain. Dia bisa membunuh Fubei, tetapi hanya jika tidak ada orang lain di sini. Justru karena Fubei tahu bahwa dia telah membunuh Bai Chitian, maka dia pun mempercayai perkataannya tadi. Fubei menarik nafas dalam-dalam, tatapannya tertuju pada seorang kultifator suan abadi yang baru saja menyapa Mou Ji, dialah yang memberitahuku, dia berkata bahwa kamu telah mengambil beberapa hal baik. Enyahlah. Mou Ji menarik kembali domainnya dan berteriak pada Fubei. Fubei menatap sejumlah besar ramuan abadi itu, dan tahu bahwa sebelum ramuan abadi ini diambil, Mou Ji tidak akan mengejarnya. Memikirkan hal ini, dia tidak membuang waktu lagi, dan menghilang dalam sekejap. Kultifator suan abadi yang mengadu itu melihat tatapan Mou Ji menyapu, dan wajahnya menjadi pucat, saat dia mundur beberapa langkah. Mou Ji tidak menyerangnya, tetapi kembali menggantungkan pedangnya di punggungnya, dan berkata dengan dingin kepada kultifator itu, menyahlah sekarang, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kultifator ini merasa menyesal, dia benar-benar berkata terlalu banyak. Dia tidak hanya menyinggung Mou Ji, tetapi dia juga kehilangan kesempatan untuk memurnikan pil secara gratis. Untungnya, Mou Ji tidak ingin membunuhnya, dan dia berhasil mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih ingin berdiam di tempat yang sama, dan segera pergi. Sahabat abadi Mou, izinkan aku melanjutkan menjelaskan tujuh halaman Kitab Luo kepadamu. Kitab Luo adalah salah satu harta karun siantian teratas di domen abadi, dan harta karun ini tidak hanya dapat melindungi nasib sebuah sekte, tetapi juga dapat melindungi nasib seorang kultifator. Begitu Kitab Luo mengakui Anda sebagai pemiliknya, nasib Anda akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, Kitab Luo memiliki ruangnya sendiri, yang sebanding dengan dunia nyata. Sedangkan untuk harta karun yang bersifat ofensif, bahkan perlengkapan abadi kelas 9 tidak akan berguna di hadapan Kitab Luo. Sekarang tujuh halaman Kitab Luo telah muncul, dan semuanya ada pada Murong Siang Yu, maksudku adalah agar masing-masing dari tujuh wilayah abadi mendapatkan satu halaman. Chen Jushan tidak mempermasalahkan sikap Mou Ji, dan masih penuh dengan senyuman. 535. Tatapan Mou Ji tertuju pada Murong Siang Yu yang jauh saat ia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tujuh halaman Kitab Luo ada di tangannya. Meskipun Murong Siang Yu bukan yang terlemah di sini, dia adalah salah satu yang terlemah. Untuk harta karun seperti tujuh halaman Kitab Luo, tidak peduli seberapa beruntungnya Murong Siang Yu, akan sangat beruntung jika ia bisa mendapatkan satu halaman saja, apalagi ke tujuh halamannya. Murong Siang Yu berdiri dan berkata dengan marah, saya adalah orang pertama yang menemukan tempat ini. Saya tidak hanya membantu semua orang menemukan begitu banyak kristal esensi abadi, saya bahkan menemukan kebun ramuan abadi kelas atas. Setelah saya menemukan semuanya ini, yang lainnya datang. Sekarang, mereka tidak hanya ingin membagi harta karun di sini, mereka juga ingin merampas tujuh halaman Kitab Luo dariku. Saat ini, entah itu Mo Uji atau Yan Ye di depannya, mereka berdua sangat asing baginya. Di matanya, Yan Ye selalu berada pada lapisan masyarakat terbawah, namun keserakahannya bagaikan seekor katak yang ingin memakan daging angsa. Sahabat abadi Mo, harta karun siantian jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki satu orang saja. Tujuh halaman Kitab Luo adalah harta karun terbaik di sini. Saya mengusulkan agar setiap domain abadi memiliki halaman yang bertanggung jawab terhadap setiap domain abadi dan semua orang. Bahkan jika itu adalah immortal friend Mo, dengan statusmu yang terhormat, jika kamu memasuki Broken World dan kamu bahkan tidak bisa mendapatkan bagian dari harta karun terbaik, bagaimana itu bisa adil? Chen Jushan berkata dengan serius. Nada bicaranya keras dan alami, memperlihatkan rasa keadilan yang kuat. Mo Uji benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menganggup dan tiba-tiba berkata, Dao friend Chen, bagaimana hasil panenmu di Broken World? Mungkinkah Anda memperoleh harta karun siantian? Chen Jushan langsung mengerutkan kening dan nada suaranya langsung turun, meskipun aku memperoleh beberapa harta karun, aku belum pernah melihat harta karun siantian. Bisakah kau membiarkanku melihat cincin penyimpananmu? Mo Uji bertanya dengan santai. Tatapan mata Chen Jushan berubah dingin. Tidak peduli seberapa hebatnya Mo Uji, dia tidak akan membiarkan Mo Uji memprovokasinya. Teman abadi Mo, apa maksudmu? Tidakkah kamu tahu bahwa melihat cincin penyimpanan orang lain adalah permusuhan hidup dan mati? Mo Uji tertawa, Kenapa aku harus melakukannya? Bahkan jika aku melihat sesuatu yang bagus di cincin penyimpananmu, aku paling-paling hanya akan mengambil sebagian kecil. Aku pasti tidak akan mengambil semuanya. Chen Jushan mengulurkan tangannya dan sebuah peluit panjang mendarat di telapak tangannya. Dia berteriak dengan keras, Mo Uji, dari manapun kau berasal, sekte petirku tidak takut padamu. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak takut pada Mo Uji. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Chen Jushan, dia tidak cukup kuat untuk membuat Fu Bei terbang dengan satu tebasan. Kau ingin bertarung denganku. Wajah Mo Uji menjadi gelap saat niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Niat membunuh yang menyesakkan muncul. Chen Jushan menghirup udara dingin. Niat membunuh ini terlalu kuat. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dirasakan Fu Bei barusan. Dia berusaha keras menenangkan dirinya, dan mengucapkan kata demi kata, Kau ingin melihat cincinku, ingin membagi barang-barang milikku, tapi kau tetap tidak bisa membiarkanku mendekatimu. Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Aku, Chen Jushan, mungkin tidak sekuat dirimu, tetapi aku bukanlah segumpal adonan yang bisa kau uleni. Mo Uji berkata dengan nada meremehkan, hal-hal yang kau peroleh di dunia terpecahkan adalah milikmu. Hal-hal yang diperoleh orang lain di dunia terpecahkan seharusnya dibagi. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Dao Tertinggi? Menurutku kamu cocok untuk bergabung dengan Sekte Dao Tertinggi. Meskipun dia tahu niat Mo Uji, Mo Uji tidak bergerak. Chen Jushan tentu saja tidak akan sebodoh itu untuk memprovokasi Mo Uji. Dia perlahan menarik kembali aumannya, dan tatapannya tertuju pada para jenius lainnya yang menginginkan bagian dari tujuh halaman Kitab Luo. Jika mereka semua menyerang bersama-sama, dia tidak akan ragu melakukannya. Namun jika dia satu-satunya orang yang bisa dimanfaatkan dan berurusan dengan Mo Uji, maka dia bisa melupakan hal itu. Tidak ada yang menanggapi Chen Jushan. Biksu Yining bahkan mengusap kepalanya yang botak dan tertawa, Saudara Mo, lihat saja dan aku tahu kau adalah teman baik. Saat kita kembali ke reruntuhan abadi Sarfon, Biksu ini akan mentraktirmu minuman keras terkuat. Mo Uji sedikit terdiam. Semua orang memanggilnya teman abadi, tetapi Biksu ini memanggilnya saudara, dan bahkan ingin mentraktirnya dengan minuman keras terkuat. Mo Uji pernah mendengar tentang Biksu Yining ini dari Do Hualong. Dia adalah seorang jenius bintang sembilan, jadi dia tentu saja mengepalkan tinjunya sebagai balasan. Lu Jiazi yang berpakaian hitam pun ikut berjalan mendekat dan tersenyum pada Mo Uji, Sahabat abadi Mo, kau berhutang budi padaku. Setelah mengatakan ini, Lu Jiazi menyampaikan pesan kepada Mo Uji, Bai Chitian dan Black Crown Beast itu dibakar olehku. Itu pasti hasil kerjamu, kan? Mo Uji terkeke dan berkata terus terang, Meskipun aku tidak mengerti apa yang dikatakan Daoyoulu, aku akan tetap berteman dengan Daoyoulu. Tidak peduli cara apapun yang digunakan, tidak mungkin dia akan mengakui pembunuhan orang-orang dari sekolah abadi samudera luas. Yining dan Lu Jiazi sama-sama jenius bintang sembilan, jadi mereka berdua pergi untuk memperkenalkan diri kepada Mo Uji. Fubei takut dengan pedang Mo Uji, Gu Zijian tidak mungkin menonjol dan meminta bagian dari tujuh halaman kitab luo, dan Gu Yi Yi sama sekali diabaikan. Adapun Huan Siuran, dia sudah ketakutan ketika menghadapi Mo Uji di Menara Transfer, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sekarang. Jadi ketika Chen Jushan tidak menyebutkan masalah ini, masalah tujuh halaman kitab luo sebenarnya ditinggalkan begitu saja. Karena orang-orang yang bisa mendapatkan bagian dari tujuh halaman kitab luo tidak bergerak, yang lain tentu tidak akan ikut campur. Lagi pula, bahkan jika mereka ikut campur, tujuh halaman kitab luo tidak ada hubungannya dengan mereka. Beberapa kultifator diam-diam mengagumi Mo Uji karena tidak tergoda oleh tujuh halaman kitab luo. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan setenang Mo Uji dalam menghadapi tujuh halaman kitab luo. Beberapa orang bahkan berpikir jahat bahwa Mo Uji tidak ingin orang lain menyentuh tujuh halaman kitab luo, sehingga ia dapat menyimpannya untuk dirinya sendiri saat ia sendirian dengan Murong Siang Yu. Murong Siang Yu menata pemandangan di depannya dengan heran. Ia bahkan sempat berpikir untuk membakar sisa hidup dan tenaga hidupnya untuk melarikan diri. Ia tidak menyangka Mo Uji akan muncul saat ini. Terlebih lagi, sikap dominan Mo Uji bahkan membuat para jenius bintang sembilan tidak lagi menyebutkan tujuh halaman kitab luo. Inikah orang pertama yang dia singkirkan? Setelah keterkejutan itu, Murong Siang Yu tiba-tiba merasa ada yang salah dengan penilaiannya sebelumnya. Dia memikirkan bagaimana Mo Uji memperlakukannya sebelumnya, dan hatinya mulai memanas. Mo Uji telah menyembunyikan dirinya begitu dalam, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Bukankah dia orang yang paling tepat untuk dicintainya? Terlebih lagi, dia adalah istri Mo Uji. Jatuh cinta pada Mo Uji adalah hal yang wajar dan masuk akal, dan tidak ada sedikitpun simpul di hatinya. Memang yang terbaik ada di depannya, tetapi dia harus mencarinya di seluruh dunia. Kakak senior Mo, bagaimana kita membagi kristal saripati abadi dan ramuan abadi di sini? Zuo Yixian dari Yong Ying Immortal Domain adalah orang pertama yang berjalan mendekat, mengepalkan tinjunya sambil bertanya dengan sopan. Sebelumnya, Chen Jushan mengatakan bahwa Yong Ying Immortal Domain bisa mendapat 10%, dan itu adalah pembagian terakhir. Sekalipun dia berusaha melawan, kekuatannya tidak ada apa-apanya di hadapan Mo Uji, dan perlawanan apapun tidak ada gunanya. Mo Uji mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata dengan suara yang jelas, teman-teman abadi, segel di sini belum rusak. Maksudku, semua orang harus bekerja sama untuk memecahkan segel, lalu membaginya secara merata. Bagaimana? Saya setuju. Zuo Yixian adalah orang pertama yang tampil menonjol. Yong Ying Immortal Domain tidak memiliki ahli, tetapi sekarang setelah Mo Uji muncul, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Saran Mo Uji untuk membagi barang-barang di sini masuk akal dan masuk akal, dan jika orang biasa yang menyarankannya, seorang jenius seperti Chen Jushan akan mengesampingkannya. Sekarang setelah Mo Uji menyarankannya, tidak ada seorang pun yang berani menolak. Tak perlu dibicarakan lagi soal kekuatan pedang Mo Uji, meski identitas Mo Uji begitu misterius, tak seorang pun berani bertindak gegabuh. Beberapa orang yang ingin mengetahui identitas Mo Uji mencoba mencari tahu dari para kultifator yang mengenal Mo Uji, tetapi setelah insiden dengan Fu Fei, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Meskipun Mo Uji tidak keberatan jika identitasnya terbongkar, para kultifator yang mengenal Mo Uji keberatan. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan janji Mo Uji untuk meramu pil, dan jika mereka menyinggung Mo Uji, Fu Fei dan kultifator yang diusir itu adalah contoh sempurna. Adapun rencana perpecahan Chen Jushan, dia dibunuh oleh Mo Uji sebelum mereka sempat mendiskusikannya. Yan, Uji, Murong Siang Yu berjalan ke sisi Mo Uji, suaranya sedikit bergetar. Manusia tidak dapat dibandingkan, dan di mata Murong Siang Yu, apakah itu Kiaokianyan atau Gu Zijian, mereka terlalu jauh dari Mo Uji. Apakah ada hal lain? Mo Uji sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak ingin berinteraksi dengan wanita ini. Terima kasih untuk saat ini, kalau bukan untukmu. Mo Uji mengangkat tangannya untuk menyelap perkataan Murong Siang Yu, kamu pernah menolongku sebelumnya, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kalaupun itu orang lain, aku mungkin akan menolongmu juga. Perkataan Mo Uji bukan hanya untuk pamer, ketika dia memiliki kemampuan, tidak aneh jika dia membantu. Maafkan aku, kejadian di jalan hari itu, saat Murong Siang Yu berbicara, dia sedang berpikir apakah dia harus mengambil kembali surat nikah yang telah dia kembalikan pada Mo Uji. Mo Uji melambaikan tangannya, jangan bahas masa lalu, aku sudah melupakannya. Aku bukan Yan Ye, aku Mo Uji. Langkah kaki Murong Siang Yu terhenti, namun ia segera menyesuaikan emosinya, kakak senior Uji, seharusnya aku tidak mengembalikan surat nikah itu kepadamu, mengapa kita tidak? Mo Uji menatap Murong Siang Yu tanpa berkata apa-apa, apakah wanita ini kurang otak, atau dia terlalu sombong, atau dia memang tidak punya eki sama sekali. Murong Siang Yu, sudah kukatakan sebelumnya, jangan bahas masa lalu. Lagi pula, kau berasal dari sekte dao tertinggi, jadi janganlah terlalu dekat denganku, aku benci sekte milikmu. Mengenai permainan yang ingin kamu mainkan, ada banyak orang yang akan bermain denganmu, jadi jangan mencariku. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sekte anda yang saya sukai, jadi jangan tunda kami untuk mendistribusikan ramuan abadi. Mengenai barang-barang milikmu, kau tidak perlu khawatir, aku yakin tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya di sini. Tentu saja, berapa lama kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri adalah masalahmu sendiri, kata Mo Uji dengan santai, dan tidak bisa diganggu oleh Murong Siang Yu lagi. Dia juga tahu bahwa Murong Siang Yu bukanlah orang yang sombong, hanya saja eknya telah terkuras abis saat dia mengolah dao tertinggi. Hal itu terlihat dari keinginannya untuk menukar surat nikah dengan laki-laki itu di jalan. Apa yang harus dibicarakan dengan wanita seperti itu? Ada pun menerima rasa terima kasih Murong Siang Yu, dia sama sekali tidak pernah memikirkannya. 536. Mendengar perkataan Mo Uji, Murong Siang Yu merasa seolah-olah titik akupunturnya telah ditusuk, dan dia membeku. Dia tidak malu. Kalau dia malu, dia tidak akan mengemukakan gagasan untuk mengembalikan pernikahan mereka di saat seperti ini. Siapapun yang memiliki sedikit eknya tidak akan terburu-buru memulihkan hubungan mereka dengan Mo Uji, dan akan melakukannya selangkah demi selangkah. Murong Siang Yu tidak melakukan hal ini, dan sikapnya terhadap hubungan seperti orang biasa yang utilitarian. Begitu dia menyadari bahwa dia menuju ke arah yang salah, dia akan segera mengubah arah. Kalau urusan bisnis sih boleh saja, tapi bagaimana urusan hati bisa disamakan dengan bisnis? Tepat seperti yang dipikirkan Mo Uji, sedikit eknya telah lama terkuras oleh teknik kultivasi jalan tertinggi. Saat Mo Uji berbalik untuk menyerang barisan pertahanan bersama yang lain, Murong Siang Yu masih berdiri di sana dengan linglung. Sejak dia bertemu Yan Ye, dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana Yan Ye akan menolaknya, dan dengan cara yang begitu lugas. Kegembiraan karena memperoleh tujuh halaman kitab luo tampaknya telah berkurang banyak. Sahabat abadi Mo, bagaimana kita menyerang? Melihat Mo Uji melempar Murong Siang Yu ke samping, seorang kultivator suan imortal buru-buru bertanya. Mo Uji tahu apa maksud orang-orang ini? Formasi ini sebenarnya tidak rumit, dan semua orang hanya perlu menyerang bersama untuk membukanya. Alasan mengapa hal itu belum dibuka sampai sekarang adalah karena semua orang sudah tahu latar belakang masing-masing. Jika ada yang menyerang terlebih dahulu, sudah pasti akan mengundang amarah masa. Sekarang semua orang sedang memperhatikannya, pertama karena identitasnya agak misterius, dan kedua karena dia baru saja membuat Fubei terpental hanya dengan satu tebasan, yang membuat beberapa orang ketakutan. Semua orang menyerang bersama-sama. Setelah kita menghancurkan formasi, kita akan membagi hasil rampasan secara merata. Mo Uji melambaikan tangannya dan menyerang terlebih dahulu. Dengan Mo Uji yang memimpin serangan, yang lain mengikutinya, dan hanya dalam waktu 10 tarikan napas, susunan pertahanan itu langsung hancur. Energi spiritual abadi yang sangat padat menyembur keluar, dan bahkan Mo Uji pun terbius olehnya saat dia menarik napas dalam-dalam. Setelah maju ke tahap abadi Suan, Mo Uji sangat jelas bahwa akan sulit baginya untuk maju lagi dalam waktu singkat. Jika dia dapat berkultivasi di kolam saripati abadi ini selama beberapa tahun, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke tahap abadi Gren Yi. Sayang, kolam saripati abadi itu bukan miliknya, melainkan milik ratusan orang yang ada di sini. Meskipun kristal saripati abadi dan ramuan abadi tingkat tinggi merupakan barang bagus, tidak seorang pun mencoba merebutnya setelah susunannya rusak. Mo Uji melihat tidak ada yang bergerak, jadi dia berkata, ada 320 teman abadi di sini, dan setidaknya ada 100 ribu kristal esensi abadi. Semua orang berbaris untuk mengambilnya. Pertama kali, semua orang akan mengumpulkan 300 kristal, dan sisanya akan dibagikan. Metode Mo Uji adil dan jujur, tidak ada yang keberatan. Meskipun para jenius top tidak bahagia, lalu kenapa kalau mereka tidak bahagia? Mo Uji sangat kuat, tetapi dia tidak mencoba menjadi istimewa. Lebih dari 300 pembudidaya dengan cepat membagi kristal esensi abadi dan masing-masing dari mereka menerima 320 kristal esensi abadi. Beberapa petani yang lemah mendesah. Dapat dikatakan bahwa sejak mereka mulai berkultivasi, ini adalah pembagian barang yang paling santai dan nyaman. Selain saat ini, di saat manakah mereka tidak harus berjuang untuk memperoleh sebagian harta karun tersebut. Setelah membagikan kristal abadi, semua orang menunggu Mo Uji berbicara. Mo Uji tidak ragu-ragu, dia punya rencananya sendiri untuk ramuan abadi ini, jadi dia berdiri dan berkata, semuanya, ramuan abadi di sini adalah tingkat 6, 7, dan 8. Jumlah herba tingkat 8 paling sedikit, hanya sedikit di atas 10 batang, herba tingkat 6 paling banyak, dan herba tingkat 7 juga sekitar 100. Saya punya beberapa motif egois di sini, jadi kalau semua orang tidak setuju, lupakan saja. Jika semua orang setuju, saya harap saya bisa mendapatkan lebih banyak ramuan abadi tingkat 7, dan saya tidak menginginkan ramuan tingkat 8 atau 6. Ramuan abadi tingkat 8 jumlahnya terlalu sedikit, jadi Mo Uji tidak akan banyak memanfaatkannya. Mo Uji punya banyak ramuan abadi tingkat 6, dan itu cukup baginya untuk naik ke Raja Pil tingkat 6. Bagi Mo Uji, yang paling kurang dalam dirinya adalah ramuan abadi tingkat 7, karena hanya dengan ramuan abadi tingkat 7 yang cukup ia akan memiliki kesempatan untuk naik ke Kaisar Pil tingkat 7. Jangan berpikir bahwa ada banyak hal baik di dunia rusak, tetapi ramuan abadi tingkat 7 dan di atasnya tidak semudah itu diperoleh. Meskipun Mo Uji kuat, dan memiliki latar belakang misterius, tidak seorang pun berani mengatakan apapun jika dia ingin semua orang menyerahkan ramuan abadi tingkat 7 mereka. Ketika ada manfaat, semua orang merasakan bahwa Mo Uji tidak buruk, terutama mereka yang kultivasinya rendah. Namun jika menyangkut manfaat bagi setiap orang, sulit untuk mengatakannya. Jika ada banyak ramuan abadi tingkat 8 di sini, Mo Uji tidak akan mengatakan itu. Tetapi sekarang, hanya ada sedikit lebih dari 10 ramuan abadi tingkat 8, jadi tidak masalah apakah Mo Uji menginginkannya atau tidak. Kuncinya adalah ramuan abadi tingkat 7 jauh lebih berharga daripada ramuan abadi tingkat 6, dan keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Terkadang, ratusan ramuan abadi tingkat 6 bahkan tidak dapat ditukar dengan satu ramuan abadi tingkat 7. Melihat tidak ada yang berbicara, Zuo Yixian berdiri dan mengepalkan tinjunya, aku, Zuo Yixian, masih bisa mewakili wilayah abadi Yong Ying. Wilayah abadi Yong Ying ku akan menyerahkan ramuan abadi tier 7 mereka, dan memberikan semuanya kepada kakak seniormu. Zuo Yixian sangat jelas bahwa jika bukan karena Mo Uji, Yong Ying Immortal Domain bahkan tidak akan mendapatkan 10 kristal saripati abadi, apalagi ramuan abadi tingkat 7. Memang, dengan Zuo Yixian yang memimpin, para kultifator Yong Ying Immortal Domain semuanya menyatakan persetujuan mereka. Beberapa kultifator lemah dari domain abadi lainnya juga mulai menyerahkan ramuan abadi tingkat 7 mereka. Lagipula, bahkan jika mereka harus membagi ramuan abadi tingkat 7, setiap orang hanya akan mendapatkan sepertiga tangkai. Menyerahkannya sebenarnya akan memberi mereka kesan yang baik dari Mo Uji. Dari 320 orang, lebih dari 170 orang menyerahkan ramuan abadi tingkat 7 mereka. Pada akhirnya, Mo Uji sendiri memperoleh lebih dari 50 ramuan abadi tingkat 7. Bagi Mo Uji, ramuan abadi tingkat 7 ini hampir tidak cukup baginya untuk naik ke Kaisar Pil tingkat 7. Dengan standar daupilnya, jika dia dapat menemukan beberapa ramuan abadi tingkat 7 di dunia rusak, itu akan cukup baginya untuk naik ke Kaisar Pil. Mo Uji menyimpan ramuan abadi tier 7 yang ia butuhkan dengan puas. Kemudian, ia mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah, dan membantu semua orang membagi ramuan abadi yang tersisa. Baru kemudian ia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberiku ramuan abadi mereka. Aku akan mengingat semuanya. Saya telah membuka toko kecil di Sarfon Immortal Ruins, dan di masa mendatang, mereka yang membeli pil dari toko saya akan menerima diskon. Bagi yang banyak peminatnya, bisa juga datang langsung mencari saya. Mendengar kata-kata Mo Uji, semua orang maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya perkataan Mo Uji, menggunakan sepertiga ramuan abadi tingkat 7 untuk memperoleh manfaat seperti itu bukanlah hal yang buruk. Sekalipun palsu, apa yang bisa dilakukan oleh sepertiga ramuan abadi tingkat 7? Mo Uji melanjutkan, bisa bertemu dengan kalian semua hari ini juga merupakan takdir. Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang, dan kita akan bertemu lagi di Sarfon Immortal Ruins. Semua orang mengepalkan tangan mereka. Tepat saat semua orang hendak mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan pencarian harta karun di Domain of the Broken Ruins ini, terdengar teriakan melengking, Aku tidak bergerak. Aku tidak bergerak. Semua orang terkejut mendengar teriakan melengking ini, dan mereka semua mengalihkan pandangan. Seorang pembudidaya yang berlumuran darah dengan isi perutnya menyembul keluar menyerbu dengan panik. Saat dia berlari, dia menjerit kesakitan. Semua pembudidaya di sini terdiam. Jiwa ketuhanan kultifator ini hancur, dan matanya linglung. Jelas, dia sudah tidak hidup lagi. Sungguh, sebelum pembudidaya itu bisa mendekat, ia terjatuh ke tanah dengan bunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Kabutnya tebal sekali, seorang kultifator tiba-tiba berteriak kaget. Kultifator ini tidak perlu mengatakannya, semua orang bisa melihatnya. Awalnya, mereka masih bisa melihat garis samar reruntuhan itu, tetapi sekarang, semuanya tertutup kabut. Mereka yang sedikit lebih jauh satu sama lain bahkan tidak bisa melihat satu sama lain. Kemauan spiritual ku bahkan tidak dapat melampaui 300 meter, seru kultifator lainnya. Semua orang menjadi tenang, dan mereka secara tidak sadar berkumpul bersama. Bukan hanya dia, kemauan spiritual orang lain pun tidak dapat melampaui jarak 300 meter. Ah, teriakan lain terdengar dari kejauhan, lalu diikuti keheningan lagi. Semuanya, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sini. Semua orang, jangan tinggalkan tempat ini dulu. Mari kita berkumpul bersama, dan semakin banyak orang yang kita miliki, semakin besar kekuatan yang kita miliki, teriak Huan Siuran dari pulau Heaven Accordance dengan keras. Tepat saat dia selesai berteriak, beberapa teriakan terdengar lagi. Kali ini, teriakan itu sepertinya datang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Semua orang mulai merasa gugup. Bahkan kultifator terlemah di sini berada di lingkaran besar tahap abadi emas, dan lingkaran besar tahap abadi emas sangat langka. Lebih dari 70% kultifator di sini adalah ahli suan imortal. Seorang ahli suan imortal terbunuh, tetapi dia hanya bisa berteriak beberapa kali, dan dia bahkan tidak bisa melakukannya. Jelas, makhluk yang bersembunyi di kabut ini sangat kuat. Sahabat abadi Mo, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Luji Azi segera menatap Mo Uji. Setelah Mo Uji memberi pelajaran pada Fubei, dia merasa bahwa dia masih sedikit lebih lemah dari Mo Uji. Dia menduga bahwa Mo Uji juga berada di lingkaran besar tahap abadi suan, tetapi teknik penyembunyiannya lebih baik, itulah sebabnya dia mampu bersembunyi seperti seorang kultifator biasa. Luji Azi bertanya, dan tatapan semua orang beralih ke Mo Uji. Mo Uji melihat ke sebuah bangunan bobrok yang tidak terlalu jauh dari sana, dan berkata, Aku punya dua ide. Yang pertama, semua orang harus melarikan diri ke segala arah, dan siapapun yang berhasil melarikan diri akan beruntung. Ide kedua adalah segera memasuki gedung itu, lalu memperbaikinya sedikit, memasang beberapa barisan pertahanan, dan menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Meski berkata demikian, sebenarnya Mo Uji sudah bisa merasakan kalau kabut itu sangat berbahaya. Bahkan dia tidak dapat mengetahui dari mana datangnya bahaya itu. Setelah Biksu Yining mendengar kata-kata Mo Uji, dia langsung berkata, Tentu saja kita akan pergi ke Aula Bobrok itu. Saat dia berbicara, dia sudah selangkah lebih maju. Hanya orang bodoh yang akan memilih melarikan diri saat ini. Kita harus tahu bahwa orang pertama yang melarikan diri bukanlah salah satu dari mereka, yang berarti bahaya ada di mana-mana. Melihat Biksu Yining pergi, yang lainnya mengikutinya. Mo Uji juga mengikuti orang banyak ke Aula yang Bobrok. Kali ini, tanpa Mo Uji berkata apa-apa, semua orang dengan sadar mulai memperbaiki Aula. Hanya dalam waktu satu jam, Aula itu hampir diperbaiki. Mo Uji mengambil beberapa bendera arai dan mulai memasang arai. Dia tidak punya teman untuk dimintai bantuan. Dengan tingkat ilmu dao arai yang dimilikinya, tak seorang pun dapat menolongnya. Melihat Mo Uji mulai memasang arai, beberapa orang berinisiatif mengeluarkan bahan-bahan untuk menyempurnakan bendera arai dan menyerahkannya kepada Mo Uji. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Mo Uji telah selesai memasang susunan pertahanan Aula. Pada saat ini, Mo Uji menyadari bahwa dari 300 orang, hanya 230 orang yang tersisa di Aula. 537 Sahabat abadi Mo, aku tidak menyangka kau adalah seorang ahli formasi abadi. Setelah diberi pelajaran oleh Mo Uji, Chen Jushan malah tersenyum dan berinisiatif untuk mengobrol. Mo Uji berkata dengan lemah, ada banyak hal yang tidak kau duga. Mo Uji tidak ingin bergaul dengan orang seperti Chen Jushan. Ini karena dia bukan suami Murong Siang Yu, dan dia tidak memiliki sedikitpun niat baik terhadapnya. Jika dia benar-benar Yan Ye, maka dia mungkin memiliki sedikit niat baik terhadap Murong Siang Yu. Hanya berdasarkan pukulan Chen Jushan yang melukai Murong Siang Yu dengan parah, Mo Uji akan membalasnya. Menghadapi Mo Uji, Chen Jushan tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia tidak senang. Kabut di luar Aula agak aneh, dan Mo Uji bisa merasakan bahaya di dalamnya. Setelah memasang susunan pertahanan Aula, ia segera menemukan tempat terbaik di Aula untuk memasang susunan pertahanan yang lebih kecil. Pada saat yang sama, ia memasang susunan penyembunyian di dalam susunan pertahanan. Di tempat berbahaya seperti itu, tidak perlu bersikap sopan. Melihat Mo Uji memasang susunan pertahanan dan susunan penyembunyian di tempat yang bagus di Aula, semua orang mengikutinya. Meskipun Aula itu besar, lebih dari 200 orang mencari tempat pada saat yang sama. Tak lama kemudian, ruang di Aula itu terbagi sepenuhnya. Mereka yang kultifasinya lemah hanya bisa tinggal di dekat pintu masuk Aula. Gu Zijian berjalan di depan Murong Siang Yu dan berkata, Siang Yu, sebelumnya, aku benar-benar tidak cukup kuat untuk membelamu. Awalnya, aku ingin mengambil sebagian dan memberikannya kepadamu setelah masalah ini selesai. Kupikir aku tidak perlu melakukan apapun. Tidak peduli seberapa buruk eki Murong Siang Yu, seharusnya tidak seburuk itu sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Dia menatap Gu Zijian dengan samar dan berkata, Terima kasih banyak, kakak senior Gu. Setelah berkata demikian, dia langsung memasang susunan penyembunyian di tempat yang dia tempati. Meskipun Mouji tidak menaruh perhatian pada Chen Jushan, dan bahkan waspada terhadap Mouji, Chen Jushan tidak takut padanya. Namun, Chen Jushan tidak takut padanya. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan beberapa hal keinginan spiritual di sekelilingnya. Saat Mouji tidak ada di sini, dia takut dia akan segera dibawa pergi. Jadi, setelah Mouji memilih tempatnya, dia segera memilih tempat di samping Mouji. Melihat bahwa Murong Siang Yu tidak melanjutkan pembicaraan dengannya, mata Gu Zijian menjadi gelap. Dia tidak melanjutkan omong kosongnya saat dia membuat batasan penyembunyian di tempat yang dipilihnya. Mouji untuk sementara tidak dapat menemukan jalan keluar dari tempat ini, dan para kultifator lainnya juga tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat Mouji memasuki batasan penyembunyian, dia mengeluarkan kristal esensi abadi dan mulai berkultifasi. Dalam waktu singkat, ia menyadari bahwa kecepatan kultifasinya dengan kristal sum-sum abadi benar-benar sangat cepat. Sayangnya, ia memiliki terlalu sedikit kristal sum-sum abadi, dan ia hanya memiliki sedikit lebih dari 300. Jadi, bahkan jika ia menghabiskan semua kristal sum-sum abadi ini, itu mungkin tidak akan memungkinkannya untuk melangkah ke tahap menengah alam abadi misterius. Mouji tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berhenti berkultifasi. Dia mengeluarkan setumpuk ramuan abadi tingkat 5 dan mulai meramupil. Lebih dari sebulan kemudian, Mouji menyimpan tungkupilnya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ramuan abadi tingkat 5 dan tingkat 6 miliknya hampir habis. Sekarang, dia memang mampu meramupil abadi tier 5 dengan kualitas unik. Namun, setelah lebih dari sebulan dan mengonsumsi hampir seribu ramuan abadi tier 6, dia hanya mampu meramupil abadi tier 6 dengan kualitas rendah. Terlebih lagi, ia berhasil meramupil abadi berlimpah tingkat 6 yang termudah. Ia masih jauh dari kemampuan meramupil abadi tingkat 6 yang unik. Adapun meramupil abadi tier 7, itu masih terlalu jauh. Semenjak ia mulai mempelajari ilmu meramupil dan membuka daupilnya sendiri, Mouji tidak pernah menemui kesulitan apapun dalam mengembangkan daupilnya. Satu-satunya pengecualian adalah saat ia naik dari raja pil tingkat 4 menjadi raja pil tingkat 5. Namun, itu tidak lebih dari sekadar naik ke raja pil tingkat 6. Selain itu, dia masih belum bisa dianggap sebagai raja pil tingkat 6. Mouji memikirkan jalur kultifasinya sendiri. Sebelum ia maju ke tahap surgawi abadi, jalur kultifasinya berjalan mulus. Bagian tersulitnya adalah saat ia membuka meridiannya. Setelah ia membuka meridiannya, ia tidak pernah menemui hambatan apapun dalam kultifasinya. Kalau saja ada hambatan, itu adalah karena ia tidak pernah memiliki cukup sumber daya. Selama dia memiliki cukup sumber daya, dia akan mampu maju ke tingkat yang lebih tinggi. Justru karena pola pikir inilah dia ceroboh saat maju ke tahap surgawi abadi. Dia bahkan tidak menyiapkan pil penyeberangan kesengsaraan. Pada akhirnya, dia hampir gagal untuk maju ke tahap surgawi abadi. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu merpati bermata tiga, dia pasti sudah gagal. Sejak saat itu, dia telah menyiapkan sejumlah besar pil abadi dan sumber daya untuk setiap kemajuan. Saat ia maju ke tahap swan imortal, ia menggunakan 6 pil swan crossing tingkat unik sekaligus. Dapat dikatakan bahwa jika dia bukan raja pil, siapa lagi yang bisa mengonsumsi pil sepertinya. Jika kultifator lain, mereka pasti terjebak di tahap abadi emas. Jika tidak, dia akan berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan pelet penyeberangan mendalam. Saat memikirkan hal ini, hati Mowuji menjadi waspada. Dia sebenarnya tidak terlalu memperhatikan masalah yang dia hadapi selama kemajuan pertamanya ke tahap surgawi abadi. Kemudian, karena dia adalah raja eliksir, setiap kemajuan datang secara alami. Kenyataannya, ada bahaya besar yang tersembunyi. Jika sudah begitu sulit baginya untuk maju ke tahap swan immortal, lalu apa yang akan dilakukannya saat ia maju ke tahap grand yi immortal atau bahkan tahap immortal king? Apakah benar-benar cukup hanya memiliki sumber daya budidaya yang cukup? Kali ini, ketika dia menghadapi masalah yang sama seperti saat dia maju ke tahap surgawi abadi, dia bahkan lebih khawatir. Dia menemukan bahwa tidak peduli apakah itu jalur kultifasinya atau jalur alkimia, setelah mencapai tingkat tertentu, keduanya akan mandek dan kemudian menjadi semakin sulit. Untuk maju ke tahap abadi mendalam dibutuhkan enam pil persimpangan mendalam, jadi berapa banyak pil sejati grand yi yang dibutuhkan untuk maju ke tahap abadi grand yi? Sepuluh atau seratus? Lalu bagaimana dengan maju ke tahap abadi ziagung atau tahap abadi tertinggi alhaven? Mouji bahkan tidak berani memikirkannya. Bahkan jika dia menggunakan sekeranjang pil dan berhasil maju, lalu kenapa? Sebagai seorang penyuling pil, Mouji lebih jelas daripada siapapun tentang efek samping pil. Pil akan membentuk racun pil dan mengonsumsinya terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Pil bahkan dapat membatasi saluran spiritual seseorang dan melemahkan akar dan persepsi spiritual seseorang. Terlepas dari apakah itu karena dia tidak memiliki cukup ramuan abadi atau karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, Mouji tidak ingin terus mencoba. Dia menggunakan hampir seribu ramuan abadi tingkat enam dan masih gagal untuk maju ke tahap raja pil tingkat enam. Selain para penyuling pil yang sangat kaya itu, tidak ada penyuling pil yang begitu boros. Dia hanya menggunakan kurang dari 300 ramuan abadi untuk maju ke tahap raja pil tingkat lima dan masih gagal maju ke tahap raja pil tingkat enam. Lalu, berapa banyak ramuan abadi tingkat tujuh yang dia butuhkan untuk maju ke tahap kaisar pil tingkat tujuh? Tak perlu bicara tentang ribuan, seribu saja sudah cukup untuk membuat satu sekte rata-rata bangkrut. Dan perbedaan antara kaisar pil tingkat tujuh dan raja pil tingkat enam tidak sebanding dengan perbedaan antara raja pil tingkat enam dan raja pil tingkat lima. Perbedaan tingkat kesulitannya mungkin ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar. Mouji menghela nafas. Dia sudah bicara terlalu banyak sebelumnya. Tak heran kaisar pil sangat langka dan berharga. Jadi kesulitan untuk maju ke tahap kaisar pil bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkannya. Setelah membersihkan diri sedikit, Mouji keluar dari tempat persembunyian itu. Begitu dia keluar, Mouji sedikit terkejut. Dia tahu ada lebih dari 230 orang di aula tetapi hanya tersisa 20 orang. Di mana sisanya? Mouji mengulurkan keinginan spiritualnya dan kabut itu masih ada. Kakak senior Mo, kamu keluar. Seorang kultifator muda bertubuh sedang dan berpenampilan biasa saja bergegas menyambut Mouji ketika dia melihatnya keluar. Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu, sahabat abadi Zuo, mengapa hanya ada beberapa orang ini? Di mana sisanya? Mouji mengenal Zuo Yixian. Dia berasal dari wilayah abadi Yongying dan merupakan orang yang baik. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan lebih dari 50 ramuan abadi tingkat 7 terutama karena Zuo Yixian membelanya. Kabut di sini akan menghilang setelah beberapa waktu. Orang-orang lainnya pergi setelah melihat kabut menghilang, Zuo Yixian bergegas menjelaskan. Lalu mengapa kalian masih di sini? Mouji bahkan lebih bingung. Dia bisa mengerti mengapa Murong Xiangyu tidak pergi. Murong Xiangyu membawa tujuh halaman kitab luo sehingga dia tidak berani pergi sendirian. Mouji tidak benar-benar mengerti mengapa orang lainnya tidak pergi. Zuo Yixian melambaikan tangannya dan para kultifator lainnya datang. Ia kemudian berkata kepada Mouji, mereka semua adalah kultifator dari wilayah abadi Yongying. Selain sebagian orang dari wilayah abadi Yongying yang pergi bersama Guyi dari Sekte Dao Tertinggi, sebagian orang dari wilayah abadi Yongying tetap tinggal untuk mengikutiku. Aku ingin menyapamu setelah kau keluar dari pengasinganmu. Aku tidak menyangka kabut akan pulih secepat itu setelah menghilang. Setelah itu, kabut terus menghilang dan pulih. Tak seorang pun yang pergi kembali. Kami beruntung karena tidak pergi. Kalau tidak, kami mungkin tidak akan bisa kembali. Mouji langsung mengerti maksud Zuo Yixian. Jika Murong Xiangyu tidak pergi karena dia tidak berani, maka Zuo Yixian tidak pergi karena dia khawatir Mouji tidak akan tahu bahwa semua orang telah pergi saat dia berada di balik pintu tertutup. Mouji menepuk bahu Zuo Yixian dan berkata, Terima kasih banyak. Aku, Mouji, akan berteman dengan Saudara Zuo. Aku masih punya sedikit muka di Sarfon Immortal Ruins. Pada saat yang sama, aku membuka rumah pil kecil bernama Tianji Pilkor. Jika Saudara Zuo membutuhkan bantuan di masa mendatang, Anda dapat mencari saya di pengadilan pil Tianji. Mendengar kata-kata Mouji, Zuo Yixian menjawab dengan bersemangat. Terlepas dari asal-usul Mouji, Zuo Yixian sudah tahu tentang kinerja Mouji. Bahkan ayahnya, kastelan kota abadi Shichanopi Zuo Qianwei, mungkin tidak setenar Mouji ketika ia datang ke reruntuhan abadi Sarfon. Bagaimana mungkin berteman dengan seseorang yang memiliki dukungan kuat seperti itu bisa baik untuknya. Semuanya, tidak perlu khawatir. Jika yang lain bisa keluar, aku bisa membawa semua orang keluar. Terus tinggal di sini memang bukan solusi jangka panjang. Biar aku lihat dulu, Mouji mengepalkan tinjunya ke arah para kultifator di sekitarnya. Setelah itu, Mouji berjalan menuju gerbang formasi. Sebelum dia bisa membuka formasi pertahanan, dia melihat kabut di luar mulai surut seperti air pasang. Beberapa mayat kultifator yang telah meninggal muncul di tanah. Dari pakaian mereka, Mouji dapat mengetahui bahwa banyak dari kultifator yang telah meninggal ini adalah orang-orang yang berbagi kristal esensi abadi dengannya. Sekarang, mereka semua telah berubah menjadi mayat. Tanpa terkecuali, semua cincin penyimpanan pada kultifator ini telah hilang. Kakak Mou, kabut di sini seperti ini. Setelah beberapa waktu, kabut akan surut dan kembali dengan sangat cepat. Zuo Yixian melihat bahwa Mouji sedang mengamati situasi di luar, jadi dia berjalan mendekat dan berkata. Karena Mouji berteman dengannya, ia langsung memanggil Mouji dengan sebutan kakak. Mampu berteman dengan seorang kakak yang mampu menekan seorang jenius bintang sembilan merupakan suatu kehormatan baginya, Zuo Yixian. Aku tidak bergerak. Aku tidak bergerak. Sosok lain tersandung dari kejauhan. Sosok itu persis sama dengan orang yang dilihat Mouji sebelumnya. Mouji sudah bersiap kali ini. Sebelum kekuatan hidup orang ini benar-benar menghilang, dia melangkah maju. Kehendak spiritual dari saluran penyimpanan rohnya secara langsung melindungi roh primordial kultifator ini yang menghilang. Pada saat yang sama, saluran vitalitasnya juga mengirimkan sejumlah kekuatan hidup untuk menstabilkan kehidupan orang ini. 538. Berkat tindakan Mouji yang tepat waktu, roh primordial kultifator ini berhenti menyebar dan kekuatan hidupnya berhenti menyebar. Ia kemudian ditarik ke dalam aula oleh Mouji. Beberapa saat kemudian, kabut di luar aula mulai naik lagi. Aku masih hidup. Kultifator itu melihat sekeliling dan bergumam sendiri karena tidak percaya. Seketika, ia menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Mouji mengeluarkan pil abadi tingkat 5 dan meletakkannya ke dalam mulut kultifator ini sebelum berkata, Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Apa sebenarnya yang anda temukan? Tolong beritahu kami. Kultifator ini akhirnya tenang. Ia menatap Mouji, lalu ke para kultifator di sekitarnya. Setelah menenangkan diri, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada rumah emas di depan. Rumah itu bersinar dengan cahaya keemasan dan rumah itu dipenuhi dengan pil bermutu tinggi, harta karun ajaib, teknik. Saat kultifator itu mengatakan ini, bibirnya tiba-tiba melengkung membentuk senyum aneh. Mouji langsung mengumpat dalam hatinya. Sebelum Mouji bisa melakukan apapun, kultifator itu langsung jatuh ke tanah. Bahkan sudut matanya mulai berdarah. Setelah itu, wajahnya berubah hitam dan energi mematikan mulai memancar darinya. Mouji mengangkat tangannya dan menggunakan api untuk membakar kultifator ini. Dalam hatinya, dia memuji betapa kuatnya dia. Dia hanya melihat roh primordial dan kekuatan hidup kultifator ini menghilang. Namun, dia tidak menyadari bahwa kultifator ini sudah sangat teracuni. Sebelumnya, dia dengan cepat menamparkan kultifator ini untuk menstabilkan roh primordialnya. Karena meridian detoksifikasinya tidak bereaksi, dia tidak mengira bahwa dia diracuni. Racun ini jelas tidak sederhana. Bahkan meridian detoksifikasinya tidak mendeteksinya pada saat pertama. Kakak Mo, apa yang terjadi? Zuo Yixian segera maju untuk bertanya. Orang-orang lainnya juga maju. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, menurut apa yang dikatakan orang ini, seharusnya ada rumah emas di depan. Seharusnya ada banyak hal baik di rumah emas. Dugaanku, rumah emas ini tidak bisa dimasuki. Begitu kamu masuk, kamu akan menjadi seperti dia. Terlebih lagi, rumah emas ini sangat beracun. Jika Anda bertemu seseorang yang keluar dari rumah emas, jangan sentuh dia. Kalau begitu, apakah kita akan keluar sekarang? Tanya seorang kultifator lainnya. Mouji mengangguk, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus pergi sekarang. Nanti, cobalah untuk tetap dekat satu sama lain. Jika kita menemui masalah, kita bisa saling membantu. Kapan kita berangkat? Seorang petani di antara kerumunan bertanya. Tidak usah terburu-buru. Kita tunggu saja kabutnya surut. Dengan itu, tatapan Mouji tertuju pada Zuo Yixian, Yixian, karena kau memanggilku kakak, aku tidak akan berdiri di hadapanmu. Zuo Yixian telah berkultifasi hingga sekarang dan juga seorang jenius bintang. Karena Mouji telah mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mouji membutuhkan bantuannya untuk sesuatu. Dia segera menjawab, kakak Mo, silakan saja beri aku petunjuk. Selama itu sesuai dengan kemampuanku, aku akan melakukannya. Mouji tertawa dan berkata, tidak seserius itu. Jangan khawatir, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Posisimu di Yongying Immortal Domain seharusnya cukup bagus, kan? Zuo Yixian menjawab, ya, aku adalah penjaga istana muda dari kota abadi Sicanopi. Kota abadi Sicanopi hanya berada di posisi kedua setelah kota abadi Yongying milik Kaisar Surgawi, jadi aku memang punya status di sini. Baiklah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu tentang batu kisi abadi? Mouji tidak terburu-buru untuk menanyakan pertanyaan kedua. Alasan mengapa dia bisa menanyakan pertanyaan ini kepada Zuo Yixian adalah karena statusnya berbeda dari sebelumnya. Setelah menanyakan hal ini, Mouji menoleh ke arah kultifator lainnya dan berkata, semuanya, jaga pintu masuk aula terlebih dahulu. Setelah aku selesai di sini, aku akan segera membawa semua orang keluar dari sini. Semua orang bersikap sangat bijaksana karena mereka tidak terus mendengarkan. Sebaliknya, mereka mundur ke pintu masuk aula. Mouji melihat bahwa Murong Siang Yu dan kultifator berwajah bulat lainnya tidak pergi. Tepat saat dia hendak menanyai mereka, kultifator berwajah bulat itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Kakak Mo, aku adalah murid Void King Dao, Chang Heng. Aku tahu sedikit tentang batu kisi abadi, jadi aku tetap tinggal untuk menjawab pertanyaan Kakak Mo. Di sampingnya, Zuo Yixian bergegas menjelaskan, Kakak Mo, Void King Dao tempat Chang Heng berada adalah salah satu sekte terbesar di wilayah abadi Yongying. Kakak senior Void King Dao, Nong Xiaoyu bahkan berada di tahap abadi Gren Yi. Dia adalah seorang jenius bintang delapan dan dianggap sebagai salah satu jenius teratas di domain abadi Yongying. Terlebih lagi, Gerbang Dao Void King Dao berada di kota abadi Yongying. Chang Heng mungkin lebih tahu tentang batu kisi abadi daripada aku. Murong Siang Yu juga bergegas berkata, saya juga tahu sedikit tentang batu kisi abadi, jadi saya tetap tinggal. Mau Ji tidak membantah mereka dan melanjutkan, kalau begitu, semua orang bisa menjelaskan tentang batu kisi abadi. Chang Heng berinisiatif untuk berkata, biar aku jelaskan. Semua kultifator yang telah berkultifasi ke tahap surgawi abadi sangat jelas tentang hal ini. Tanpa kisi abadi, seseorang tidak akan dapat maju dari tahap surgawi abadi. Kisi abadi adalah jalan Dao abadi seseorang. Hanya dengan memadatkan kisi abadi, seseorang akan memiliki arah dan tujuan bagi Gren Daonya. Dengan kata lain, barulah seseorang dapat memiliki dasar sejati dari Dao abadi. Dan batu kisi abadi adalah metode paling dasar bagi dewa surgawi untuk memadatkan kisi abadi mereka. Batu kisi abadi mengandung jenis spiritualitas Dao surgawi. Selama seseorang menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi, seseorang akan dapat dengan mudah merasakan Dao abadi alami. Namun, batu kisi abadi sangat sulit diperoleh. Sebagian besar batu kisi abadi di wilayah abadi Yongying berasal dari berbagai wilayah setengah abadi. Sebelumnya, saya mendengar bahwa beberapa wilayah setengah abadi telah runtuh dan berubah menjadi jurang abadi. Itulah sebabnya batu kisi abadi bahkan lebih langka. Lalu apakah kalian menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi kalian? Tanya Mohuji. Zuo Yixian menjawab, tidak. Biasanya, para kultifator dengan kualifikasi dan status tinggi tidak akan menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka. Kenapa? Tanya Mohuji tiba-tiba. Zuo Yixian menjelaskan, karena asal usul batu kisi abadi sangatlah misterius. Konon katanya batu kisi abadi terbentuk dari kehendak Dao para dewa kuno yang telah jatuh. Saat seseorang menggunakan batu kisi abadi untuk membentuk kisi abadi miliknya, maka akan tercetak kehendak Dao orang lain. Tidak apa-apa jika tingkat kultifasi seseorang rendah. Namun, jika tingkat kultifasi seseorang tinggi, ia akan terpengaruh oleh kehendak Dao orang lain dan akan sulit baginya untuk berkembang. Setelah berhenti sejenak, Zuo Yixian melanjutkan, jadi ketika kita memadatkan kisi abadi kita, kita harus merasakan hukum Dao surgawi alami. Setelah itu, kita akan menggunakan sumber daya kultifasi tingkat puncak untuk memadatkan kisi abadi kita. Pertama, orang yang memadatkan kisi abadi perlu memiliki tingkat bakat dan persepsi tertentu. Kedua, orang yang memadatkan kisi abadi perlu memiliki sejumlah kekayaan. Jantung Mouji berdebar kencang. Semua temannya menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka. Dari apa yang terlihat, dia harus meminta bantuan mereka di masa depan. Dia jelas tidak bisa membiarkan batu kisi abadi menjadi penghalang bagi Grand Dao mereka. Pertanyaan kedua, apakah kalian tahu tentang penjara Yongying? Mouji tidak melanjutkan pertanyaannya tentang batu kisi abadi. Sebaliknya, ia bertanya tentang penjara Yongying. Ia selalu ingin mencari seseorang untuk menanyakan pertanyaan ini. Namun, ia belum pernah bertemu seseorang yang mengesankan di wilayah abadi Yongying. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji menanyakan pertanyaan ini, ekspresi Zhu Yixian dan Chang Hang berubah. Bahkan ekspresi Murong Siang Yu berubah sedikit aneh. Mouji mengangkat tangannya untuk membentuk penghalang kedap suara. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kalian merasa pertanyaan ini sulit dijawab, berpura-puralah tidak mendengarnya. Jika kalian menganggapku sebagai teman, tolong beritahu aku. Mouji menilai orang lain berdasarkan standarnya sendiri. Jika dia memperlakukan Zhu Yixian dan kawan-kawan sebagai temannya, dia tidak akan ragu menjawab pertanyaan ini. Namun, jika Zhu Yixian tidak bersedia menjawab, maka dia tidak akan melanjutkan bertanya. Pada saat yang sama, dia tidak akan memperlakukan Zhu Yixian sebagai teman sejati. Setelah meninggalkan tempat ini, semua orang akan berpisah. Dia bukan orang yang suka mencari teman. Kalau dia bisa membantu, dia akan membantu. Kalau dia ragu-ragu dan hanya menginginkan keuntungan, maka jauhilah dia. Chang Heng tiba-tiba berkata, biar aku yang menjawab pertanyaan ini. Aku tahu lebih banyak detail daripada kakak Zhuo dan kakak senior Murong. Sebenarnya, selain perang itu, kemunduran Yong Ying Immortal Domain ada hubungannya dengan kurangnya bakat. Chang Heng lebih berpengalaman daripada Murong Xiang Yu. Karena Mouji, dia memanggilnya kakak senior Murong. Kalau begitu, maka kita harus melindungi para jenius yang bangkit dari dunia kultivasi. Mengapa kita perlu menggunakan penjara? Mouji mengerutkan kening. Chang Heng menghela nafas dan berkata, inilah masalahnya. Semua jenius yang naik ke wilayah abadi Yong Ying, tanpa kecuali, adalah murid dari sekte besar itu. Mereka berkultivasi di Yong Ying Immortal Domain dan memperoleh sumber daya kultivasi. Setelah mencapai level tertentu, mereka akan meninggalkan Yong Ying Immortal Domain untuk menemukan sekte mereka sendiri. Namun, sekte besar itu pada dasarnya tidak ada di Yong Ying Immortal Domain. Murid-murid jenius ini sangat berbakat. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Setelah mereka menemukan sekte mereka sendiri, kekuatan mereka akan meningkat lebih cepat. Setiap beberapa tahun, akan ada perang besar untuk memperebutkan sumber daya di berbagai immortal domain. Misalnya, Broken World ini juga akan mengalami perang di masa depan. Para kultivator jenius di domain abadi Yong Ying dan beberapa murid yang berpotensi pada dasarnya akan mati di tangan para ahli jenius yang naik dari dunia kultivasi. Para kultivator yang telah naik level ini kejam dan tegas. Mereka jauh lebih menakutkan daripada para jenius yang telah naik level. Ribuan tahun yang lalu, ada seorang jenius tingkat bintang bernama Huang Sa. Dia naik ke wilayah abadi Yong Ying. Namun, sektenya adalah jalur pedang agung dari wilayah abadi Surga Nol. Setelah mencapai tahap abadi Suan di wilayah abadi Yong Ying, ia pergi ke wilayah abadi Luoling untuk memasuki jalur pedang agung. Di suatu wilayah rahasia, ia seorang diri membunuh 317 murid jenius dari Yong Ying Immortal Domain, yang mengakibatkan kerusakan para pada energi unsur Yong Ying Immortal Domain. Seiring berjalannya waktu, Yong Ying Immortal Domain semakin melemah. Jika ini terus berlanjut, Yong Ying Immortal Domain akan segera ditelan oleh Immortal Domain lainnya. Dengan demikian, Kaisar Surgawi Yong Ying dan berbagai kepala sekte dari sekte-sekte teratas berdiskusi untuk menciptakan cahaya kenaikan di dunia kultivasi. Hal ini memungkinkan semua kultivator yang telah naik ke alam setengah abadi. Kenyataannya, Half Immortal Domain sudah ada selama bertahun-tahun. Di masa lalu, para kultivator yang memasuki Half Immortal Domain memiliki kesempatan untuk memasuki Yong Ying Immortal Domain. Kemudian, mereka dibatasi dan tidak diizinkan memasuki Yong Ying Immortal Domain. Begitu mereka bertemu dengan seorang jenius bintang 4 ke atas, mereka akan langsung dikirim ke penjara Yong Ying. Apakah mereka akan dibebaskan setelah bersumpah darah di penjara Yong Ying? Mo Wu Ji perlahan mulai memahami. Chang Heng menghela nafas, begitulah adanya. Hanya dengan bersumpah darah di penjara Yong Ying, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka demi wilayah abadi Yong Ying. Mereka bahkan akan menyamar di sekte mereka sendiri demi wilayah abadi Yong Ying. Baru setelah itu mereka akan dibebaskan dan berjuang demi wilayah abadi Yong Ying selama sisa hidup mereka. Ketanyaannya, berapa banyak orang jenius tingkat bintang yang tidak sombong dan angkuh? Membuat sumpah darah seperti ini sama saja dengan mengakhiri dao abadi seseorang. Bukannya mereka harus melakukan yang terbaik untuk sekte mereka sendiri, tetapi mereka tidak rela mengakhiri dao abadi mereka sendiri. Mou Ji masih tidak mengerti dan bertanya, bahkan jika wilayah abadi Yong Ying merahasiakan penjara, wilayah setengah abadi seharusnya tidak merahasiakan hal itu. Mengapa wilayah abadi lainnya tidak ikut campur? 539. Chang Heng mencibir, mengapa mereka peduli dengan kehidupan dan kematian para kultifator yang telah naik tingkat itu? Tidak perlu membicarakan tentang jumlah kecil kultifator yang telah naik level di Yong Ying Immortal Domain. Bahkan jika ada banyak, mereka tidak akan menyentuhnya. Guruku mengatakan kepadaku bahwa beberapa sekte sudah tahu tentang perbuatan kotor Yong Ying Immortal Domain. Alasan mengapa mereka tidak menyebutkannya sekarang adalah agar mereka punya alasan untuk bertindak di masa mendatang. Alasan untuk bertindak. Mou Ji langsung mengerti. Dilihat dari keadaannya, dunia abadi yang tenang itu diam-diam tengah dilanda badai. Potongan daging gemuk yang merupakan wilayah abadi Yong Ying telah lama didambakan oleh orang lain. Semua orang hanya mengumpulkan kekuatan mereka. Begitu mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka akan memperlihatkan tarik mereka dan mulai mencabik-cabik domain abadi Yong Ying. Entah Yong Ying Immortal Domain bertindak atau tidak, mereka pasti akan mati. Bahkan keberadaan penjara Yong Ying bukanlah rahasia. Semua orang mengetahuinya. Mou Ji menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Memang, tidak ada satupun dari mereka yang baik. Mereka semua orang yang licik. Orang-orang ini tahu bahwa pengikut mereka sedang dibantai tetapi mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa hanya untuk mencari alasan. Jika itu dia, Mou Ji pasti tidak akan melakukannya. Kalau saja pengikut sekte itu dibantai oleh Yong Ying Immortal Domain, sekalipun dia satu-satunya yang tersisa di sekte itu, dia tetap akan membunuh untuk bisa mencapai Yong Ying Immortal Domain. Saat memikirkan hal ini, jantung Mou Ji berdebar kencang. Bukankah dia dari sekte Tianji? Apakah sekte Tianji masih ada? Kalau sekte Tianji merupakan sekte besar di domain abadi lain, bukankah dia akan menjadi seekor semut yang ditelantarkan oleh sekte Tianji? Jika memang begitu, mengapa dia repot-repot mendirikan sekte Tianji? Sudah merupakan hal yang baik bahwa dia tidak menghancurkannya sendiri. Apakah kalian tahu tentang sekte Tianji? Mou Ji tak dapat menahan diri untuk bertanya. Berpikir tentang pengadilan pil Tianji yang disebutkan Mou Ji, Zhuoyixian dan kawan-kawan sampai pada suatu kesadaran. Kali ini, Murong Xiangyu menjawab, guruku memberitahuku tentang sekte ini. 10.000 tahun yang lalu, sekte Tianji masih merupakan salah satu sekte tingkat menengah di wilayah abadi Luoling. Setelah itu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka menghilang dan akhirnya binasa. Kakak Mo, meskipun beberapa orang sudah menduga tentang penjara Yongying, ini adalah rahasia besar. Aku hanya tahu sedikit tentangnya karena guruku terlibat. Kata Changheng ragu-ragu. Mou Ji menepuk bahu Changheng, Saudara Changheng, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Sekarang kabut sudah surut, mari kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Mendengar perkataan Mou Ji, Zhuoyixian segera berteriak kepada para kultifator lainnya, sekarang, mari kita ikuti Saudara Mo dan tinggalkan tempat ini. Ingat, usahakan jangan sampai terpisah. Bahkan tanpa pengingat Zhuoyixian, tidak ada seorang pun yang akan berkeliaran dengan ceroboh. Setelah keluar dari aula, Mou Ji berjalan di depan, sementara orang-orang lainnya mengikuti di belakangnya. Tidak lama setelah sekitar 20 orang keluar dari aula, kabut datang lagi. Semua orang dengan cemas mengeluarkan senjata abadi mereka dan memperhatikan sekeliling mereka. Kehendak spiritual Mou Ji ingin menembus kabut, tetapi ia menemukan bahwa kehendak spiritualnya sedang ditekan. Sebelumnya, saat berada di luar kabut, ia masih dapat melihat dengan jelas beberapa ribu kaki di dalam kabut. Sekarang, saat berada di dalam kabut, kekuatan spiritualnya tidak dapat keluar sama sekali. Hampir tanpa keraguan sedikitpun, Mou Ji memadatkan mata spiritualnya, dan di saat yang sama, menyalurkan kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya. Yang membuat Mou Ji menghela nafas lega adalah bahwa kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya lebih berguna daripada kehendak spiritual di lautan kesadarannya. Dia bisa mengamati secara langsung beberapa ratus kaki di sekitarnya. Lebih jauh lagi, mata rohaninya mampu melihat segala sesuatu hanya dengan sekali pandang dan tidak ada yang dapat tersembunyi dari matanya. Keinginan spiritualku ditekan, dan aku bahkan tidak bisa merasakannya. Seolah-olah aku berjalan dengan mata tertutup, Zuoyixian adalah orang pertama yang berbicara. Aku juga, setelah Zuoyixian selesai berbicara, beberapa orang langsung setuju. Kepanikan mulai menyebar di antara kerumunan. Bahkan seorang ahli suan imortal tidak akan mampu menahan rasa takutnya di lingkungan yang tidak dikenal. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, jangan khawatir. Dengarkan langkah kakiku dan ikuti aku. Ruang di sekitar untuk sementara masih dalam kendaliku, jadi tidak ada bahaya. Mendengar kata-kata Mouji, kepanikan akhirnya meredah. Sambil berjaga-jaga, mereka meraih harta sihir mereka dan mengikuti Mouji dari dekat. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa mereka berdua puluh satu tidak menemui bahaya apapun bahkan setelah berjalan selama lebih dari satu jam. Selain fakta bahwa mereka tidak dapat memperluas kemauan spiritual mereka, semua hal lainnya tampak sangat normal. Kakak Mou, selain fakta bahwa kita tidak dapat memperluas keinginan spiritual kita, sepertinya tidak ada masalah lain, Zhu Yixian juga menyadari bahwa setelah berjalan selama lebih dari empat puluh jam, tidak ada satu orang pun yang hilang. Mouji mencoba menarik kembali keinginan spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya. Setelah berjalan selama satu jam lagi, mereka masih sangat aman. Rumah emas. Chang Heng tiba-tiba berteriak kaget. Bukan hanya Chang Heng, bahkan orang lainnya melihat rumah emas di depan mereka. Tidak ada hal lain yang dapat dilihat dalam kabut ini, tetapi rumah emas ini sungguh menarik perhatian. Itu seperti matahari yang dapat memancarkan sinar cahaya kemasan. Mouji menghentikan langkahnya. Kenyataannya, mereka sudah tidak jauh dari rumah emas. Selain sinar kemasan, rumah emas ini bahkan tidak memiliki pintu. Atau lebih tepatnya, rumah emas ini tidak memiliki dinding, dan segala sesuatu di dalamnya dapat dilihat sekilas. Ya Tuhan, perlengkapan abadi kelas 9, pil abadi kelas 9, dan apa itu. Teratai api karma merah kelas 12 yang legendaris. Dan dunia kebenaran. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya memenuhi rumah itu. Tidak ada satupun yang buruk, dan bahkan yang terburuk adalah peralatan abadi kelas 9. Bahkan mata Mouji pun merah karena iri pada salah satu tungku pil. Seseorang di antara kerumunan berseru. Banyak kultifator lupa bahwa ini adalah rumah emas, tempat di mana seseorang bisa mati. Beberapa kultifator telah tanpa sadar berjalan menuju rumah emas, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Asal seseorang punya salah satu benda di sini, benar saja, orang itu akan mampu meraih keberuntungan besar dan menjadi ahli sejati yang tiada taraf. Teratai api karma merah kelas 12 itu bahkan lebih baik daripada kitab luo. Terlebih lagi, kitab luo milik Murong Siang Yu hanya memiliki tujuh halaman, sedangkan teratai api karma merah kelas 12 ini merupakan harta karun yang lengkap. Semuanya, tenanglah. Mouji telah membuka meridiannya, mengolah balik teknik mortal abadi, dan bahkan menciptakan dunia embryoniknya sendiri. Kekuatan tekadnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan kultifator yang setingkat dengannya, jadi dia langsung berteriak. Beberapa pembudidaya segera tersadar dan dengan paksa menghentikan langkah mereka. Masih ada tiga orang yang dengan panik menyerbu ke dalam rumah emas, dan langsung mengambil harta karun yang mereka inginkan. Yang mengejutkan Mouji adalah salah satu dari ketiganya benar-benar berhasil mengambil harta karun, dan bahkan menyerbu keluar dari rumah emas dengan harta karun itu. Dua lainnya tidak berhasil mengambil harta apapun, dan karena alasan yang tidak diketahui, mereka menyerbu keluar dari rumah emas. Mungkinkah harta karun di rumah emas itu nyata? Apakah mereka tidak berhalusinasi? Tepat saat mereka bertiga menyerbu keluar dari rumah emas, ekspresi mereka berubah drastis, dan pupil mereka membesar. Kultifator yang memperoleh harta karun itu buru-buru membuang benda di tangannya, dan seperti dua kultifator lainnya yang tidak berhasil mengambil harta karun apapun, mereka dengan panik menyerbu kekejauhan. Mereka bahkan tidak peduli dengan teriakan Mouji dan kawan-kawan lagi. Sebelum kehendak spiritual Mouji dapat mendarat pada harta karun yang dilempar ke tanah, harta karun itu langsung terbang kembali ke posisi semula. Terguk. Seorang kultifator menelan ludahnya, dan berkata dengan datar, harta karun itu nyata. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak mengambilnya. Pada saat ini, kehendak spiritual Mouji dapat mendengar jeritan tiga kultifator yang baru saja melarikan diri. Rumah emas ini sungguh aneh. Zuo Yixian juga berkata datar. Ketika dia melihat harta karun tadi, dia juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Atau lebih tepatnya, jika Mouji tidak memanggilnya, dia pasti sudah menyerbu ke rumah emas. Rumah emas ini jelas tidak memiliki susunan pembatas ataupun susunan ilusi apapun, jadi tidak ada seorang pun yang mampu menahan godaan seperti itu. Memang agak aneh, tapi aku tidak melihat susunan ilusi apapun. Semua orang tunggu aku di luar, aku akan masuk dan melihatnya, kata Mouji dengan sungguh-sungguh. Bukannya dia ingin mengambil risiko, tetapi dia tergoda oleh teratai api karma merah tingkat dua belas. Dia hanya mendengar benda ini dari legenda, tetapi dia tidak menyangka kalau benda itu benar-benar ada. Mengenai apakah itu asli atau palsu, dia tidak yakin. Namun, ada satu hal yang Mouji yakini, banyak barang di rumah emas itu asli. Melihat Mouji hendak memasuki rumah emas, Murong Siangyu membuka mulutnya untuk memanggil Mouji. Namun, dia langsung berpikir bahwa dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk tujuh halaman kitab luo, jadi mengapa Mouji tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk harta karun di rumah emas. Tepat saat Mouji tinggal selangkah lagi untuk memasuki rumah emas, sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping telinganya, jika kau bersedia mendengarkanku, maka segera tinggalkan reruntuhan ini. Kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk membawa apapun dari sini. Bahkan jika kau bisa, kau akan dikejar kembali ke sini. Juga, terima kasih telah membantuku. Aku harus pergi sekarang, dan jika takdir mengizinkannya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Siapa itu? Mouji tiba-tiba berhenti. Semangat spiritualnya menyebar keluar, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Siapa sebenarnya orang itu? Mouji berpikir dalam hati. Dia bahkan tidak mengenal siapapun di sini, jadi siapa yang bisa memperingatkannya? Untuk memiliki seni sakral yang begitu kuat untuk memperingatkannya, kekuatan orang ini pasti tidak sederhana. Sementara Mouji masih ragu-ragu, beberapa orang lagi bergegas melewati Mouji dan memasuki rumah emas. Tepat saat beberapa orang ini bergegas masuk, beberapa orang lagi bergegas masuk ke rumah emas. Beberapa orang di depan berasal dari tempat lain, sementara beberapa orang di belakang merupakan kultifator dari Yongying Immortal Domain yang mengikuti Mouji. Mouji menarik napas dalam-dalam. Dia tidak masuk, tetapi mundur. Dia memang memiliki saluran penyimpanan roh, saluran detoksifikasi, dan bahkan saluran vitalitas. Kalau saja rumah emas ini ada pemiliknya, maka sekalipun dia bisa menyembuhkan racun, dia hanya akan berada di tahap abadisuan. Kakak Mou, kita tidak akan masuk. Saat Mouji mundur, Zuo Yixian bertanya. Sebelum Mouji bisa menjawab, beberapa kultifator yang menyerbu ke rumah emas berlari keluar dengan panik, dan menghilang di kejauhan. Mouji menatap ke sepuluh orang yang tersisa, dan berkata tanpa ragu, ayo pergi sekarang. Dengan itu, dia memimpin jalan dan pergi. Harta karun di rumah emas itu bagus, tetapi hanya mereka yang kuat yang bisa menikmatinya. Mungkin saat dia lebih kuat di masa depan, akan ada ahli yang datang dan mengambil harta karun itu. Namun, Mouji tidak menyesalinya. 540. Kakak Mou, aku bahkan tidak tahu arahnya, apakah kita yakin bisa keluar seperti ini. Chang Heng benar-benar bingung, dan hanya bisa mengikuti di belakang Mouji. Di tanah tandus ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kita pasti bisa keluar, ikuti saja di belakangku, kata Mouji dengan percaya diri. Kabut ini mungkin menjadi rintangan bagi kultifator lain, tetapi di mata spiritual Mouji, itu tidak berpengaruh sama sekali. Kadang-kadang, satu atau dua teriakan petani terdengar dari jauh, tetapi teriakan-teriakan ini menghilang dengan sangat cepat. Empat jam kemudian, Mouji berhenti. Ada 12 orang yang mengikuti di belakang Mouji, dan saat Mouji berhenti, semua 12 orang itu juga berhenti. Mereka semua menatap Mouji dengan cemas, takut Mouji akan mengatakan bahwa dia tersesat. Mouji tidak tersesat, bukan saja dia tidak tersesat, dia tahu bahwa dia hanya perlu beberapa langkah lagi untuk meninggalkan tanah tandus ini. Dia tercengang karena patung sebelumnya. Patung itu jatuh ke tanah, tetapi dialah yang membantunya berdiri lagi. Saat itu, dia bahkan membantu patung itu menemukan lengannya, dan bahkan membantu patung itu membangun barisan pertahanan baru. Pada saat ini, panggung tempat patung itu berdiri masih ada, tetapi patungnya telah menghilang. Mouji tidak percaya ada orang yang bisa mengambil patung ini. Belum lagi ini hanya patung biasa, bahkan susunan pertahanan yang dipasangnya pun baik-baik saja, dan tidak ada tanda-tanda serangan. Tidak ada jejak sisa patung di bawah peron. Mouji berjalan ke sisi panggung patung, membungku untuk menyentuhnya, dan tampaknya patung itu terbuat dari batu biasa. Setelah berdiri di panggung ini untuk waktu yang lama, Mouji tiba-tiba menyadari sesuatu. Alasan mengapa mereka aman dan sehat sampai sekarang pasti ada hubungannya dengan patung ini. Suara yang memperingatkannya sebelumnya bisa jadi adalah patung itu. Agar sebuah patung mampu memperingatkannya, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa patung tersebut bukanlah sebuah patung, tetapi tubuh jasmani yang tampak seperti patung. Tubuh jasmani ini dibanting ke tanah, dan dia mengirimnya kembali ke panggung. Panggung ini seharusnya menjadi kunci pemulihan roh primordial tubuh jasmani ini. Tidak heran suara di samping telinganya mengatakan bahwa dia pernah menolongnya sekali. Jika tebakannya benar, dia benar-benar pernah menolongnya sekali. Sebelumnya, ia menolong karena merasakan ada patung yang mempunyai emosi seperti itu, dan hatinya pun tergerak. Sekarang, rasanya membantu orang lain benar-benar membantu dirinya sendiri. Kakak Mo, apakah kamu tersesat? Zuo Yixian bertanya dengan cemas. Mouji perlahan berdiri, ayo, kita keluar. Setelah itu, Mouji melangkah keluar dari reruntuhan. Orang-orang lainnya mengikuti dari belakang Mouji saat mereka melangkah keluar dari reruntuhan yang diselimuti kabut. Hampir pada saat yang sama ketika mereka keluar dari reruntuhan, semua orang menghela nafas panjang lega. Saat kabut menyelimuti mereka, orang-orang berjatuhan satu per satu. Banyak orang mengira akan sulit untuk melarikan diri. Tanpa diduga, mereka berhasil melarikan diri. Semua orang maju untuk mengucapkan terima kasih kepada Mouji. Mouji melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, mari kita berpisah di sini. Reruntuhan ini agak aneh. Tingkat kultivasi kita terlalu rendah, jadi lebih baik kita tidak masuk. Selain reruntuhan ini, masih banyak hal baik lainnya di dunia yang hancur. Jika Mouji tidak mengingatkan mereka, tidak akan ada yang mau datang ke reruntuhan ini. Kesepuluh orang itu tahu bahwa Mouji ingin pergi sendiri, jadi mereka semua maju untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah semua orang pergi, Murong Siang Yu maju ke depan. Dia membungkuk ke arah Mouji dan berkata, Mouji, sebelumnya, aku. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku juga akan pergi. Tolong jaga dirimu. Cincin penyimpanan ini untukmu. Anggap saja ini sebagai balasanku. Murong Siang Yu tampaknya tahu bahwa Mouji tidak akan menerima barang-barangnya. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan cincin penyimpanan di sebuah batu besar di samping Mouji dan berbalik untuk pergi. Tunggu, ambil barang-barangmu. Aku sudah punya cukup barang, tidak perlu. Mouji memanggil Murong Siang Yu. Murong Siang Yu berhenti. Dia tidak berbalik untuk mengambil cincin penyimpanan itu. Sebaliknya, dia menoleh ke Mouji dan berkata, Jiyue itu tidak tulus padamu. Dia hanya memanfaatkanmu. Lagipula, kamu mengatakan bahwa aku tidak cocok untuk dao tertinggi. Setelah berpikir lama, aku merasa bahwa apa yang kamu katakan mungkin benar. Begitu dia selesai berbicara, dia segera melarikan diri dan segera menghilang tanpa jejak. Mouji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jiyue hanya memanfaatkannya. Apakah dia butuh pengingat dari Murong Siang Yu? Dia hanya bisa mengambil cincin penyimpanan itu. Semangat spiritualnya segera meresap ke dalam cincin itu. Selain dua lembar kertas berwarna linen biasa, tidak ada yang lain. Mouji membuka tangannya dan dua lembar kertas muncul di tangannya. Meskipun keduanya merupakan dua lembar kertas berwarna linen biasa, saat dia memegangnya di tangannya, energi tak terbatas mengalir ke dalam tubuh, hati, dan jiwa Mouji. Inikah Kitab Luo? Sebenarnya itu adalah dua halaman Kitab Luo. Mouji tidak menyangka bahwa Murong Siang Yu begitu murah hati memberinya dua halaman Kitab Luo. Wanita ini ternyata tahu bagaimana cara bersyukur. Hal ini membuat Mouji sangat terkejut. Tidak heran mengapa begitu banyak orang memperebutkan Kitab Luo. Dia bahkan belum melihat kedua halaman ini. Hanya berdasarkan energi tak terbatas dan kehendak grendau, dia bisa merasakan bahwa ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Mouji akhirnya mengerti mengapa Murong Siang Yu tidak mau melepaskan tujuh halaman Kitab Luo. Jika benda seperti itu ada di tangannya, dia juga tidak akan melepaskannya. Alasan mengapa ratusan kultifator itu tidak memperjuangkan Kitab Luo mungkin karena mereka tidak mengetahui nilai sebenarnya dari Kitab Luo. Semua orang hanya mendengar bahwa Kitab Luo adalah harta karun spiritual siantian yang legendaris. Namun, tidak seorang pun benar-benar tahu seperti apa harta karun spiritual ini. Jika Kitab Luo ini dilihat oleh semua orang, bahkan jika dia dua kali lebih kuat, dia tidak akan bisa menghentikan semua orang untuk memperjuangkannya. Mouji menatap ke arah yang ditinggalkan Murong Siang Yu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Murong Siang Yu sedang bermain api. Dia benar-benar berani memberinya dua halaman Kitab Luo. Kalau bukan dia, tapi orang lain, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan diri dan mengejarnya. Dengan santai mengambil selembar halaman Kitab Luo, tatapan Mouji tertuju padanya. Kembali Luo lima elemen, langit dan bumi, langit dan bumi, saling terkait, angka ekstrim. Mouji hanya membaca beberapa kata, tetapi setiap kata darinya bagaikan lonceng pagi yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Ora dao yang luas dan tak terbatas melonjak ke arahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Hanya dalam beberapa saat, dia menyadari betapa sederhana dan kasarnya teknik melarikan diri dari angin miliknya. Hal pertama yang dilakukan Mouji adalah menyimpan Kitab Luo dan mengirimnya ke dunia abadinya. Pada saat ini, dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Kitab Luo ini benar-benar terlalu kuat. Dengan teknik ciptaannya sendiri dan dua halaman Kitab Luo ini, dia pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat ini, Mouji yakin bahwa bahkan Murong Siang Yu sendiri tidak sepenuhnya memahami betapa menakutkan dan pentingnya Kitab Luo. Jika Murong Siang Yu tahu, apakah dia masih akan memberinya dua halaman Kitab Luo? Mouji tidak tinggal di tempat asalnya. Dia memilih arah dan melaju kencang. Lagi pula, dia tidak akan bisa maju ke tahap Kaisar Pil dalam waktu dekat. Baginya, menemukan tempat untuk mempelajari Kitab Luo adalah hal yang paling penting. Beberapa hari kemudian, Mouji menemukan sebuah danau alam yang cukup besar. Di salah satu sisi danau terdapat tebing. Tebing itu cekung, dan bahkan ada beberapa tanaman herbal abadi yang tumbuh di sekitarnya. Mouji langsung memetik semua tanaman obat abadi ini. Kemudian, dia memasuki celah tebing dan menggali gua abadi yang sederhana. Setelah memasang susunan penyembunyian dan susunan pertahanan di luar gua abadi, dia memasuki dunia kekalnya. Di dalam dunia abadinya, Mouji mengeluarkan dua halaman Kitab Luo. Energi dao besar yang dahsyat itu sekali lagi memenuhi tubuh dan pikiran Mouji. Setiap kata dalam dua halaman Kitab Luo mengandung energi dao yang tak terbatas, menyebabkan Mouji tenggelam di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, teknik melarikan diri dari angin yang telah dibentuknya berubah sekali lagi. Sebelumnya, Mouji hanya tahu bahwa setelah teknik melarikan diri dari angin mencapai tingkat ke-9, akan ada perubahan kualitatif. Namun, dia tidak yakin perubahan kualitatif seperti apa yang akan terjadi. Akan tetapi, setelah dia memperoleh dua halaman Kitab Luo ini, perubahan kualitatif dalam teknik melarikan diri yang perlahan terbentuk di hadapannya. Setelah tingkat ke-9 teknik melarikan diri dari angin, ada lima alam besar. Alam pertama adalah angin yang dapat dirabah. Ketika dia mencapai alam ini, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi angin dan dia akan menyatu dengan angin. Pada saat ini, meskipun dia masih memiliki wujud fisik, auranya sama persis dengan angin. Mereka yang tidak berada di alam itu tidak akan dapat mendeteksinya. Setelah angin berwujud adalah alam kedua, angin tak berwujud. Di alam ini, bahkan jika tidak ada angin, dia akan mampu menyatu dengan energi unsur angin dan melarikan diri tanpa jejak. Ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada menggunakan angin untuk melarikan diri, ini tidak ada bandingannya. Kecepatan alam pertama bergantung pada tingkat kultifasi seseorang, sedangkan kecepatan alam kedua bergantung pada alam itu sendiri. Alam ketiga, teleportasi angin. Selama ada angin di dua lokasi, ia dapat langsung berteleportasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini bukan teleportasi spasial, tetapi teleportasi menggunakan angin. Dibandingkan dengan teleportasi spasial, jenis teleportasi ini tidak menciptakan riak spasial, dan hanya mengonsumsi sedikit energi. Alam keempat, pemanggilan angin. Ini bukan lagi teknik pendukung, tetapi teknik ofensif. Dia bisa menggunakan angin asli di udara untuk menyerang lawan, atau menyerang objek di sekitarnya. Alam kelima, panggil angin. Mowuji hanya pernah mendengar tentang alam ini dari legenda di bumi. Memanggil angin dan memanggil hujan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang abadi. Bagaimanapun juga, makhluk abadi adalah legenda. Meskipun mereka bisa disebut makhluk abadi, Mowuji tahu betul bahwa dia bukanlah makhluk abadi, melainkan seorang kultifator. Namun, jika dia sudah bisa memanggil angin, siapa lagi yang bisa dia lakukan selain menjadi abadi? Ini jelas merupakan seni sakral yang hebat. Setelah memperoleh teknik melarikan diri dari angin, Mowuji terbangun. Pada saat ini, teknik melarikan diri dari anginnya tidak bisa lagi disebut sebagai teknik melarikan diri, tetapi seni sakral tipe angin sejati. Mowuji memutuskan untuk mencari kesempatan di masa depan, ia dapat menggunakan kitab luo untuk memperoleh seni suci memanggil hujan. Mungkin seni sakral ini tidak terlalu berguna baginya, tetapi mampu memanggil angin dan memanggil hujan adalah impian setiap orang yang membaca legenda di bumi.